King San berdiri di dekat jendela seperti pohon pinus, seolah dia tidak melihat murid Sekte Gerbang Naga mendekat. Sekte Gerbang Naga tahu bahwa saya memiliki semangat ginseng. Siapa yang memberitahumu, Huang Binghu, tidak kusangka aku menyelamatkan hidupmu. Kemarahan karena dihianati meningkat dalam dirinya, tapi sudut mulutnya perlahan melengkung, memperlihatkan gigi putihnya. Jantung Liu Hong berdetak kencang saat dia melihat dari samping. Niat membunuh yang sangat besar. Bang, dia mengangkat kakinya dan menendang meja persegi berat di depannya. Meja persegi itu lebar dan besar, dan dapat menampung setidaknya 10 orang. Terbuat dari kayu jujube dan beratnya lebih dari 100 kg. Itu dikirim terbang oleh tendangannya, dan dengan momentum yang sangat dahsyat, itu menabrak murid-murid Sekte Naga. Cida adalah orang pertama yang menanggung beban terberat dari serangan itu. Dia bahkan tidak menyangka akan ada tindakan seperti itu. Dia melihat ke meja persegi yang mendatanginya dengan kaget. Reaksinya cepat. Dia segera meninggalkan pedangnya dan melambaikan telapak tangannya. Dia mengedarkan seluruh kekuatan batin di tubuhnya dan menamparkan meja persegi. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Li Qing San mencibir. Lengan cida patah pada saat yang sama, dan dadanya amruk karena benturan meja persegi. Dia memuntahkan setegup darah, dan pada saat yang sama, suara retakan tulang terdengar. Meja persegi tidak berhenti bergerak. Ia membawa tujuh atau delapan murid Sekte Gerbang Naga bersamanya, menabrak pagar dan jatuh dari tangga dengan suara keras. Ada tamu di bawah juga. Ketika mereka melihat murid Sekte Gerbang Naga menaiki tangga dengan anggun dan mematikan, mereka bertanya-tanya siapa yang tidak beruntung. Mereka menjulurkan leher untuk menonton pertunjukan. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah meja dan tujuh atau delapan murid Sekte Gerbang Naga jatuh, dan mereka berteriak dan melarikan diri. Hanya ketika meja itu jatuh ke tanah barulah mereka mengepung cida, masih dalam keadaan sok. Ketika mereka melihat cida tidak lagi bernapas, mereka melihat murid Sekte Naga lainnya tidak mati di tempat karena cida menghalangi mereka. Namun, tendon dan tulang mereka patah akibat benturan tersebut, dan mereka mengerang kesakitan. Mereka semua tercengang. Kapan mereka pernah melihat murid Gerbang Naga seperti ini? Siapa yang ada di atas? Untuk beberapa alasan, Li Qingxian memikirkan boling. Murid-murid Gerbang Naga semuanya berpakaian putih. Bukankah itu terlihat seperti pin boling? Sayangnya, tidak semuanya berhasil mengenai mereka. Ketika lima atau enam murid Gerbang Naga yang tersisa lebih dekat ke samping, mereka tidak mengenai meja. Namun, mereka berkeringat dingin karena sok. Mereka berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Murid-murid dari keluarga kaya ini berlatih seni bela diri dan belum pernah mengalami pertempuran sesungguhnya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Hampir tidak ada yang bisa bereaksi. Saat itu juga, situasinya berbalik. Sekte Gerbang Naga yang awalnya agresif musnah dalam sekejap mata. Hanya Liu Hong yang bisa melihat dengan jelas gerakan Li Qingxian. Dia memasang ekspresi muram di wajahnya saat dia memikirkan apakah dia bisa memblokirnya atau tidak, dan apakah dia bisa menghindarinya atau tidak. Kesimpulannya mengkhawatirkan, dan alisnya berkerut semakin erat. Senyuman mengejek di wajahnya semakin dalam. Hari ini, dia telah kehilangan banyak muka karena Li Qingxian, tetapi sekarang dia tampaknya telah mendapatkan kembali banyak mukanya. Li Qingxian mengabaikan yang lain dan melangkah menuju Yang Jun. Yang Jun terbaring di tanah. Li Qingxian telah menendang meja persegi ke arahnya sebelumnya. Namun, dengan murid Gerbang Naga menghalangi jalan, dia punya waktu untuk bereaksi. Pada saat kritis, dia tergeletak di tanah dan lolos dari bencana. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Orang-orang yang dibawanya semuanya ahli dalam sekte tersebut. Ada tiga ahli kelas tiga di antara mereka, dan yang lainnya adalah ahli langkah. Namun, lebih dari separuh dari mereka tewas dalam satu gerakan. Tindakannya mencelah Xiao Chen telah menjadi lelucon yang sangat ironis. Saat dia melihat Li Qingxian mendekat, dia tiba-tiba teringat pada lusinan bandit gunung yang tewas di tangan Li Qingxian. Dia memikirkan keburukan yang mengerikan dari orang di depannya dan ingat bahwa seni bela dirinya masih jauh dari cukup. Dia menghunus pedangnya dengan panik. Bunuh dia. Satu pedang menusuk Li Qingxian. Pada saat yang sama, lima pedang bersinar dengan cahaya dingin saat menusuk Li Qingxian dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Para murid gerbang naga yang tertegun juga bereaksi. Mereka adalah sesama murid yang berlatih bersama sepanjang tahun. Meskipun mereka tidak memiliki banyak pengalaman bertempur, kerja sama tim mereka tidak buruk. Kecepatan serangan ini persis sama, menjebak Li Qingxian dalam jaring pedang. Hati-hati dengan formasi pedang. Li Long meneriakkan peringatan, tapi sudah terlambat. Di saat yang sama, enam pedang menusuk tubuh Li Qingxian. Kegembiraan muncul di wajah para pemilik pedang. Mereka tidak mengira hal itu akan berhasil dengan mudah. Formasi pedang sekte gerbang naga kami sungguh luar biasa. Tidak diketahui apakah itu ejekan atau rasa kasihan di wajah Li Hong. Dia terlalu tidak berpengalaman dan memiliki terlalu sedikit pengalaman bertarung di Jianghu. Dia seharusnya menang, tapi dia memberi lawannya kesempatan sempurna untuk mengepum dan menyerangnya. Dia telah menggali kuburnya sendiri. Namun, jatuhnya setiap talenta muda menyebabkan seorang veteran seperti dia merasa menyesal. Dia juga merasa agak santai. Dia ingin dengan bangga mengatakan, lihat, semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Yang terkuat mungkin tidak akan mampu hidup sampai akhir. Ujung pedangnya menusuk kulit satu inci dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Ekspresi senang pendekar pedang itu berubah menjadi keterkejutan. Mereka mengerahkan kekuatan dengan gila-gilaan, tetapi mereka hanya membengkokkan pedang yang kuat. Liu Hong terkejut. Mungkinkah dia telah melatih seni bela diri pertahanan luarnya hingga dia kebal terhadap senjata? Terlebih lagi, pedang baja halus yang dilengkapi dengan kekuatan batin bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata biasa. Pemuda ini memberinya terlalu banyak kejutan. Li Qingxian berkata perlahan, tidak heran orang mengatakan bahwa dua tinju tidak dapat mengalahkan empat tangan. Serangan gabungan seperti itu tidak lebih lemah dari serangan berkekuatan penuh dari seorang ahli yang tiada taranya. Cahaya merah aneh yang sulit dilihat dengan mata telanjang mengalir di matanya. Namun, bagaimana pedang yang lemah dan tidak berdaya seperti itu bisa melukaiku? Intisarinya dimuntahkan, dan pedangnya hancur. Semua pendekar pedang terlempar kembali, muntah darah. Namun, hanya bekas putih samar yang tersisa di kulit Li Qingxian. Yang Jun merasakan intisari yang sangat melonjak ke dalam tubuhnya. Kekuatan batin yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun tidak dapat menghentikannya sama sekali. Itu mengamuk di sekujur tubuhnya, merobek tendon dan meridiannya. Saat Yang Jun hendak jatuh dari gedung, sesosok tubuh melintas dan muncul di belakangnya. Dengan lambayan lengan bajunya, Yang Jun mendarat dengan mantap di tanah. Ekspresi Li Qingxian berubah menjadi serius dan waspada. Meskipun dia melihat gerakan orang tersebut dengan jelas, dia tidak dapat mengikuti teknik gerakan tersebut. Meski pertahanannya sangat tinggi, kecepatannya adalah titik terlemahnya. Yang Anzi memeriksa denyut nadi Yang Jun dengan ekspresi dingin. Meridian Yang Jun berantakan. Seni bela dirinya bisa dianggap lumpuh. Yang Jun memanggil, ayah, dan pingsan. Yang Anzi memandang Li Qingxian lagi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dan dia tidak lagi terlihat seperti seorang sarjana. Hatinya dipenuhi kebencian dan penyesalan. Dia datang ke restoran lebih awal, tetapi dia berpikir Yang Jun dan murid-muridnya akan cukup untuk menangkap Li Qingxian. Jika dia melihat Liu Hong, akan agak sulit baginya untuk berbicara. Akibatnya, dia tetap bersembunyi di restoran sepanjang waktu, untuk berjaga-jaga. Namun, dia tidak pernah menyangka situasinya akan berubah secepat itu. Sejak Li Qingxian menendang meja persegi dan membersihkan setengah dari murid gerbang naga, dia ingin mengambil tindakan, tetapi Li Qingxian jatuh ke dalam formasi pedang segera setelahnya. Dia ditakdirkan. Bahkan Liu Hong, seseorang yang pernah menyaksikan kekuatan seni bela diri Li Qingxian, percaya bahwa Li Qingxian pasti sudah mati, apalagi dia. Akibatnya, dia menghentikan dirinya sendiri, tapi itu sudah terlambat. Liu Hong terkekeh, Saudara Yang, sudah lama tidak bertemu. Mengapa tiba-tiba kamu menimbulkan keributan yang begitu besar? Apa alasannya? Li Qingxian melihat Yang Anzi memiliki kemiripan dengan Yang Jun, dan dari apa yang dikatakan Liu Hong, dia tahu bahwa orang dihadapannya adalah ketua sekte gerbang naga, perkumpulan seni bela diri terhebat di Qingyang. Bagaimanapun, Yang Anzi telah berada di Jianghu selama bertahun-tahun, jadi dia memiliki kemauan yang kuat. Berbeda dengan murid-murid kaya itu, dia segera menurunkan putranya dan bahkan tidak melihat ke arah Liu Hong. Sebaliknya, dia berkata kepada Li Qingxian, saya awalnya ingin membuju Anda untuk menyerahkan barang itu. Saya tidak bermaksud menyakiti Anda, tetapi sekarang saya berubah pikiran. Putra saya tidak memiliki permusuhan dengan Anda, jadi mengapa? Kamu begitu kejam, menjelang akhir kata-katanya, dia tidak bisa menahan amarahnya yang sangat besar. Mendengar ini, Li Qingxian tertawa, kamu tidak berencana menyakitiku. Tidak ada dendam. Jika seni bela dirinya sedikit lebih lemah dan dia jatuh ke tangan Yang Jun, dia tidak akan tahu berapa banyak penyiksaan dan penghinaan yang akan dia derita. Di jalur pegunungan, ancaman dan penghinaan dari ahli yang unggul mungkin tidak dianggap sebagai permusuhan. Mungkin Yang Jun merasa sangat bersalah. Ya, saya hanya mengatakan beberapa patah kata kepada Anda. Aku tidak benar-benar memotong tanganmu. 52. Sekte Gerbang Naga sombong dan sombong, tetapi di mata semua orang, Li Qingxian sepuluh kali lebih arogan dan sombong daripada Sekte Gerbang Naga. Dengan satu kalimat, dia telah menentukan nasib dua organisasi besar Jianghu yang telah menduduki Qingyang dalam waktu yang sangat lama. Namun, wajah Yang Anzi tidak lagi menunjukkan kemarahan. Dia memulihkan ketenangan dan rasionalitas yang harus dimiliki oleh seorang pendekar pedang. Berdasarkan nalurinya, dia telah menentukan bahwa Li Qingxian adalah salah satu dari sedikit lawan kuat yang akan dia hadapi dalam hidupnya. Namun, dia memiliki keyakinan mutlak. Teknik gerakannya yang lincah dan anggun paling mampu melawan seni bela diri eksternal Li Qingxian, seperti bagaimana Li Qingxian melawan tangan besi Liu Hong. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya, percuma jika dia tidak bisa mendaratkan serangan. Li Qingxian bisa memblokir pedang murid Gerbang Naga biasa, tapi dia tidak bisa memblokir pedang master kelas dua yang perkasa seperti dia. Li Qingxian memahami hal ini dengan sangat baik, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang yang dibawa Yang Anzi berbeda dari pedang baja halus yang dibawa oleh murid biasa. Namun, melawan-lawan seperti itu, melarikan diri adalah hal yang mustahil. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghadapinya secara langsung. Keduanya berhadapan, dan restoran tiba-tiba menjadi sunyi. Niat membunuh itu mencekik. Dentang. Yang Anzi menghunus pedangnya dari sarungnya, dan cahaya dingin menyapu Li Qingxian. Mata Li Qingxian menyipit. Bilahnya benar-benar bersinar dengan lapisan cahaya redup, sama seperti pisau yang didapatnya hari ini. Orang itu punya nama, begitu pula pedangnya. Ini adalah pedang terkenal yang diketahui semua orang di kota Qingyang. Pedang naga melonjak adalah pedang berharga yang telah diwariskan melalui sekte gerbang naga selama beberapa generasi. Hanya ketua sekte yang berhak menggunakannya. Orang itu kuat dengan sebuah nama, dan pedangnya tajam dengan sebuah nama. Bahkan di tangan orang biasa, pedang itu bisa membelah logam seperti lumpur. Di tangan pendekar pedang sejati, itu akan menjadi senjata pembunuh sejati. Ini adalah artefak spiritual. Kembali ke sebelum jamuan makan, Oksen berkata sambil melihat pisau di tangan Li Qingshan. Apa itu artefak spiritual? Li Qingshan bermain-main dengan pisau di tangannya. Apakah aku benar-benar telah mengambil harta karun? Di kehidupan sebelumnya, dia sudah sering membaca hal seperti itu di novel. Mereka secara acak berjalan-jalan di sekitar toko kelontong dan membeli artefak ilahi yang tiada taranya. Sejak saat itu, mereka akan mampu membunuh apapun yang menghalangi jalan mereka. Oksen tersenyum meremehkan, menghancurkan fantasinya, item ini hampir tidak memiliki lapisan ki spiritual yang melekat padanya, sehingga bahkan tidak dapat dianggap sebagai alat spiritual tingkat rendah. Kemungkinan besar digunakan oleh peserta magang yang baru mulai mempelajari alat penempaan namun, pada levelmu, itu bisa dianggap sebagai harta karun. Namun, ejekan di mata lembu itu menjadi semakin intens. Benda ini hanya bisa digunakan sebagai pisau terbang. Apakah itu seorang kultifator atau seniman bela diri biasa? Itu adalah sampah yang tidak berguna. Li Qingshan dengan hati-hati menyingkirkan pisaunya. Ini adalah alat spiritual pertama yang dia peroleh. Itu memiliki nilai peringatan yang besar. Bagaimanapun, itu dianggap barang langka. Namun, dia tidak menyangka akan melihat yang lain dalam sekejap mata, dan itu berada di tangan musuh. Penjaga toko Arsenal of Arms juga termasuk di antara bangsawan. Sementara bangsawan lainnya melarikan diri dengan panik, dia menatap pedang naga terbang dengan perasaan tergila-gila. Jika pedang ini ada di gudang senjata, bahkan jika Li Qingshan mengeluarkan semua peraknya dan berlutut di tanah untuk memohon padanya, dia tidak akan menjualnya. Tepat ketika semua orang mengira Li Qingshan akan menyerang ke depan seperti baru saja, dia berguling ke samping untuk menghindari ujung tajam pedang dan tiba di sudut restoran. Yang Anzi mengubah gerakannya lebih cepat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya pedang itu bergerak seperti bayangan, menekan ke arah Li Qingshan. Terpisah beberapa kaki, udara dingin menembus kulit Li Qingshan, membuatnya merasa kedinginan. Kemanapun keduanya pergi, para bangsawan berteriak dan berlari, mengira mereka akan digunakan sebagai tameng daging. Li Qingshan bukannya tidak tahu malu. Dia mengulurkan tangan dan meraih meja persegi, menggunakannya sebagai senjata. Meja persegi besar itu seringan bulu di tangannya. Angin kencang bertiup dan lilin berkelap-kelip. Yang Anzi sama sekali tidak menaruh kekuatan ini di matanya. Kemanapun cahaya pedang lewat, meja persegi itu dipotong-potong seperti tahu. Dalam sekejap mata, hanya satu kaki meja yang tersisa di tangan Li Qingshan. Li Qingshan sepertinya sudah kehabisan akal dan membuang kaki mejanya. Mungkin karena dia panik, tapi dia meleset dan terbang melewati kepala Yang Anzi. Pedang Yang Anzi seperti pelangi. Punggung Li Qingshan menempel ke dinding, tidak bisa mundur atau menghindar. Restoran tiba-tiba menjadi gelap gulita. Kaki meja yang terlepas dari tangan Li Qingshan menghantam lampu terakhir. Mencoba melarikan diri. Sudah terlambat. Yang Anzi berteriak. Namun, dia tidak melihat bahwa ketika kegelapan turun, wajah Li Qingshan tidak menunjukkan kepanikan, melainkan senyuman. Bang, Li Qingshan bertepuk tangan dan menangkap pedang naga terbang dalam jarak sehelai rambut. Yang Anzi mencibir. Hanya angan-angan baginya untuk menangkap pedang dengan kekuatan kasar saat dia terbang ke depan. Ujung pedang tiba-tiba menusuk ke depan. Saat pedang dan telapak tangan saling bergesekan, suara benturan logam yang menusuk telinga terdengar. Ujung pedangnya hanya berjarak 3 inci dari tenggorokan Li Qingshan. Ekspresi Yang Anzi tiba-tiba berubah. Angin dingin datang dari belakang kepalanya, membuatnya merasakan krisis hidup dan mati yang tidak ia rasakan selama bertahun-tahun. Ini tidak mungkin. Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benaknya. Meskipun dia tidak bisa melihat, indranya yang lain masih ada. Seseorang berada begitu dekat di belakangnya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Seberapa kuatkah King Gong? Mungkinkah itu senjata tersembunyi? Jika lampu di restoran masih menyala, semua orang akan melihat pisau kecil terbang ke arah belakang kepala yang Anzi. Itu benar-benar terlihat seperti senjata tersembunyi. Namun, jika seseorang dapat membuka mata rohnya seperti Li Qingxian, mereka akan melihat bahwa pisau kecil itu terpasang sempurna di tangan Little N yang bersih dan putih. N kecil mengembangkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa dan memandikan dirinya dengan darah segar setiap hari, jadi dia tidak lagi takut dengan darah dan ki pada tingkat ini. Dia benar-benar bisa mendekati para ahli, tapi dia masih kekurangan senjata yang cocok. Jika dia menggunakan pisau berburu biasa, dengan kekuatan yang Anzi, bahkan jika dia tidak berlatih seni bela diri eksternal, energi batin pelindungnya masih mampu menjatuhkan pisau itu. Akan sulit baginya untuk memberikan kerusakan fatal. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Di tangan Little N, pisau spiritual bukan sekadar sampah. Sebaliknya, itu adalah senjata ilahi untuk pembunuhan. Li Qingxian telah menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memikat Yang Anzi ke sini. Dia dan Little N belum melakukan persiapan sebelumnya, juga belum berkomunikasi satu sama lain. Mereka sangat percaya satu sama lain, dan seperti yang diduga, N kecil tidak mengecewakannya. Kerja sama mereka sempurna. Yang Anzi juga sangat mengesankan. Dia menundukkan kepalanya dan menghindari pisau itu tepat pada waktunya. Bilahnya praktis menggores kulit kepalanya. Dia kaget, tapi dia tidak panik. Selama dia terus mengerahkan kekuatan dan membunuh Li Qingxian, dia akan mampu menghadapi ahli senjata tersembunyi di belakangnya dengan mudah. Pisau kecil itu tiba-tiba berbalik dan menusuk ke bawah. Itu bukanlah senjata tersembunyi. Pikiran Yang Anzi langsung kacau balau. Pasalnya, dia masih belum merasakan kehadiran orang hidup di belakangnya. Rasa dingin muncul di hatinya. Dia mengabaikan segalanya dan mencoba menarik kembali pedangnya untuk membela diri. Li Qingxian menggigit ujung pedang dengan kedua tangannya dan mencibir dengan dingin. Mudah untuk ditusuk, tapi yang pertama ditusuk pastilah kepalamu. Ingin mundur, maka jangan pernah memikirkannya. Selama pedang itu ada, manusia itu tetap ada. Ini mungkin adalah pelajaran yang telah dipelajari oleh setiap pendekar pedang, belum lagi ini adalah pedang berharga yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Pedang itu tertinggal di tangan Li Qingxian, tapi dia dikirim terbang dengan gerakan yang sangat anggun. Dia tidak bisa lagi bersikap anggun. Rambutnya acak-acakan dan dia terlihat sangat menyedihkan. Dan semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dari saat Yang Anzi mengayunkan pedangnya, memaksa Li Qingxian ke dinding, dan kemudian mundur setelah dibunuh, hanya beberapa saat telah berlalu. Semua bangsawan panik dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Hanya Liu Hong yang mengendus dan mencium bau darah. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Yang Anzi terluka. Bagaimana bocah ini melukainya? Pada saat terakhir, Yang Anzi dengan tegas meninggalkan pedangnya, tetapi dia juga harus membayar mahal. N kecil masih menggunakan pisau spiritual untuk mencabut luka sepanjang satu kaki di punggungnya. Darah segar mengalir keluar. Li Qingxian mengagumi ketegasannya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan emosi yang digambarkan dalam buku. Bahkan jika mereka adalah musuh bebuyutan dan ingin membunuh satu sama lain dengan cara apapun, mereka tetap akan terkejut dengan keterampilan yang ditunjukkan lawan selama konfrontasi. Namun, dalam pertempuran, dia tidak akan terjerat dalam emosi seperti itu, dia juga tidak akan terjerat dalam semua hal yang benar dan salah. Karena mereka telah menjadi musuh bebuyutan, membunuh pihak lain dengan cara apapun adalah hal yang benar untuk dilakukan. 53. Harimau yang menurun Yang Anzi tiba-tiba teringat akan julukan yang awalnya dianggap remeh, Harimau yang menurun, Li Qingxian. Kini, yang menerjangnya bukanlah manusia, melainkan seekor binatang buas yang memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Setelah kehilangan pedang berharganya, dia seperti anak kecil, tidak mampu melawan. Dia mundur dengan cepat. Angin dingin berputar dari belakangnya sekali lagi, merenggut nyawanya. Li Qingxian tidak lagi merasa ragu. Dia mengayunkan tinju sapi iblis dengan kekuatan besar sesuka hatinya, melepaskan hembusan angin yang kuat. Itu memaksa Yang Anzi menghindar kemana-mana. En kecil, yang menari-nari dalam kegelapan, ada di mana-mana, kejam dan berbahaya. Yang satu keras dan yang lainnya lembut, yang satu dan yang satu yin. Mereka bekerja sama dengan luar biasa. Yang Anzi juga sangat mengesankan. Meski terluka, dia tetap menggunakan teknik gerakan tertingginya untuk bergerak dan menghindar. Namun, beberapa luka lagi muncul di tubuhnya, dan darah di punggungnya mengalir semakin deras. Bau darah sangat menyengat sehingga orang biasa pun bisa menciumnya. Di mana Li Qingxian, tiba-tiba terdengar ledakan dari bawah. Itu dipenuhi dengan kekuatan batin yang kuat, begitu keras hingga seperti suara guntur. Lebih dari selusin obor menyala, menerangi lantai atas. Jantung Li Qingxian berdetak kencang. Dia memberi isyarat kepada Little N, dan belati itu segera terbang kembali ke lengan bajunya. Dia tidak ingin ada yang tahu tentang rahasia ini untuk saat ini. Saat itulah semua orang melihat penampilan Yang Anzi. Mereka semua terdiam tak bisa berkata-kata. Sebelum obor padam, Yang Anzi tidak dapat dihentikan, hampir membunuh Li Qingxian. Hal ini sejalan dengan pemahaman mereka. Tidak peduli seberapa kuat Li Qingxian, dia tetap menjadi tokoh kelas satu di masyarakat seni bela di Rikingyang. Namun, dalam sekejap mata, Yang Anzi sebenarnya telah dikalahkan, dan dia telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Yang Anzi juga memulihkan penglihatannya. Dia mundur ke sisi Yang Jun. Wajahnya pucat, dan ekspresinya kejam. Dia ingin menguliti Li Qingxian hidup-hidup. Dia meraih Yang Jun dan keluar dari jendela. Li Qingxian mengatakan itu sangat disayangkan, tapi dia tidak terlalu peduli. Dia melangkah ke ambang jendela dan melihat ke bawah, Li Qingxian ada di sini. Sekilas, dia melihat sosok beruang hitam yang tinggi dan kuat, dan beruang hitam juga melihatnya. Mata mereka bertemu, dan percikan api beterbangan. Siong Siangu, seru Liu Hong. Meskipun yayasannya berada di kota Qingyang, dia pernah bertemu orang jahat ini sebelumnya. Para bandit gunung angin hitam telah memasuki kota. Seseorang berteriak. Pertama, para bangsawan di restoran mengalami kekacauan. Kemudian, teriakan itu menyebar jauh dan luas. Li Qingxian memandang dari gedung tinggi. Yang dia lihat hanyalah seluruh kota Qingyang tampak panik. Siong Siangu juga menatap Yang Anzi dengan kaget. Keduanya telah menerima berita itu bersama-sama dan bergegas ke kota Qingyang. Yang satu ingin membalas dendam, sementara yang lain ingin mencuri ginseng spiritual. Sekte gerbang naga menggunakan teknik gerakan superior mereka untuk tiba lebih dulu. Mereka ingin meminum ginseng spiritual dan menghindari kecelakaan. Li Qingxian telah dibungkam oleh kubu angin hitam, yang hanya menunjukkan bahwa ucapan Yang Anzi, aku tidak ingin menyakitimu sejak awal, hanyalah omong kosong. Namun, kekuatan Li Qingxian telah melampaui ekspektasi semua orang. Yang Anzi berkata, seni bela diri anak ini tidak lebih lemah dari milikmu atau milikku, dan dia masih memiliki trik kotor di lengan bajunya. Hati-hati, Tuan Benteng. Awalnya, dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan benteng angin hitam, tapi sekarang, semua musuh Li Qingxian adalah temannya. Sekte gerbang naga telah berkolusi dengan kubu angin hitam untuk menyerang kota Qingyang. Semua orang di sini adalah saksinya. Li Qingxian menggunakan kisejati untuk memproyeksikan suaranya ke kejauhan. Yang Anzi bergidik, dia menggertakkan giginya. Li Qingxian, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Satu kalimat itu menghilangkan reputasi sekte gerbang naga sebagai sekte lurus, menurunkan status mereka sebagai kaki tangan bandit. Jika kamu cukup berani melakukannya, maka jangan takut orang lain membicarakannya. Baiklah, baiklah, baiklah. Tuan Benteng Siong, kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku. Anda telah menyelamatkan saya dari sedikit masalah. Li Qingxian melingkarkan tangannya pada Siong Siang Wu, menjebaknya di dalam. Mengambil keuntungan dari kekalahan sekte gerbang naga, dia mengatakan itu dengan sangat bangga. Betapa beraninya kamu. Wajah Siong Siang Wu berubah. Dia melompat dan terbang menuju Li Qingxian. Dengan tubuhnya yang besar, teknik gerakannya sebenarnya cukup mengesankan. Tepat ketika Li Qingxian hendak menyerang, sesosok tubuh melintas melewatinya. Liu Hong menggunakan serangan kavaleri besi untuk menyerang Siong Siang Wu secara paksa di udara. Siong Siang Wu mendarat dengan keras di tanah, sementara Liu Hong menggunakan kekuatannya untuk kembali ke atas. Darah melonjak di wajah mereka berdua. Siong Siang Wu sangat marah. Anda. Liu Hong berkata, Tuan Benteng Siong datang ke kota Qingyang untuk membuat kekacauan. Apakah kamu tidak menunjukkan rasa hormat padaku? Sama seperti setiap binatang buas yang memiliki wilayahnya masing-masing, masyarakat Jianghu memperlakukan hal ini dengan lebih penting daripada binatang buas. Mereka tidak akan pernah membiarkan orang lain melanggarnya. Tindakan kubu Black Queen telah membuatnya tidak senang sebagai tiran lokal. Tentu saja, jika dia adalah orang biasa, Liu Hong mungkin tidak akan bersedia membelas Siong Siang Wu ketika dia telah mengerahkan begitu banyak orang. Namun, baru saja, Li Qingshan telah menunjukkan kekuatan untuk membuat orang lain membantunya. Bos kedua, yang berpakaian seperti seorang sarjana, berkata dengan suara cekung, Tinju besi menentang benteng angin hitam kita. Apakah kamu tidak takut dengan kehancuran seluruh sektemu? Liu Hong berseru, di mana murid-murid tangan besi. Dengan itu, sosok-sosok bermunculan dari jalanan dan ganggang, mengelilingi restoran. Mereka semua adalah murid Iron Fizz. Mereka bergegas setelah mendengar berita itu. Dengan satu panggilan, ratusan orang merespons, dan sikap mereka melampaui sikap Li Qingshan. Alasan mengapa masyarakat Jianghu bisa berperilaku begitu arogan di wilayahnya sendiri bukan hanya karena seni bela diri mereka, tetapi juga karena organisasi kuat di belakang mereka. Bahkan jika Siong Siang Wu dan Yang Anzi bekerja sama, mereka harus berpikir dua kali. Yang Anzi tiba-tiba berkata dengan suara keras, Master Sekte Liu, apakah kamu tidak ingin tahu untuk apa saya di sini? Liu Hong mengangkat alisnya, menunjukkan ekspresi tertarik. Namun, Li Qingshan mengerutkan kening, tetapi dia tidak dapat menghentikan Yang Anzi berbicara. Ini untuk sebatang ginseng spiritual yang muncul di puncak Bai Lao. Selama seorang seniman bela diri menyerap sedikit hasil obatnya, seni bela diri mereka akan meningkat pesat, dan mereka akan memiliki peluang besar untuk maju ke alam bawaan. Sekarang setelah berada di tangannya, seni bela dirinya dapat meningkat dengan sangat cepat. Yang Anzi menunjuk ke arah Li Qingshan, wajahnya penuh kekejaman. Dia telah mengungkapkan lokasi ginseng spiritual di depan ratusan orang, dan berita itu pasti akan menyebar dengan cepat. Pada saat itu, banyak sekali orang di dunia persilatan yang mendambakan ginseng spiritual akan berkumpul seperti binatang yang mencium bau darah. Tidak peduli seberapa kuat Li Qingshan, dia akan hancur berkeping-keping. Mata semua orang tanpa sadar menatap Li Qingshan. Li Qingshan menurunkan alisnya dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa membela diri adalah hal yang sia-sia. Seni bela dirinya tidak diragukan lagi membenarkan kata-kata yang Anzi. Skenario terburuk yang dia khawatirkan telah terjadi, tapi hatinya tidak menjadi bingung. Sebaliknya, suasananya tenang secara tak terduga. Saya sudah sangat tua, saya tidak ingin meningkatkan seni bela diri dan mendominasi dunia seni bela diri. Seperti yang dikatakan Liu Hong, matanya menelusuri tubuh Li Qingshan. Jelas, dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri yang tidak ingin meningkatkan seni bela dirinya. Ginseng spiritual juga memiliki efek memperpanjang hidup. Apakah kamu tidak peduli, pemimpin sekte Liu? Selama Anda memberi perintah untuk menangkap bocah ini, Ginseng spiritual akan menjadi milik Anda. Pada saat itu, Master Benteng Siong dan aku hanya akan membalas dendam. Kami tidak akan memperjuangkan Ginseng spiritual. Selain itu, kita tidak akan bisa memperjuangkannya meskipun kita menginginkannya. Yang Anzi menunjukkan aspek menakutkan dari seorang pemimpin sekte selain seni bela diri. Benar saja, Liu Hong sangat tergoda. Mata Siong Siang Wu juga berbinar. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dalam sekejap mata, Li Qingshan lah yang menghadapi semua orang lagi. Matanya tenang, tapi pikirannya cemas memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia tidak berpikir bahwa Liu Hong akan memiliki rasa kesetiaan terhadapnya. Bukankah alasan dia berada dalam situasi seperti ini karena dia percaya pada kesetiaan? Tentu saja, ini bukanlah situasi tanpa harapan. Selama dia bersedia melepaskan Ginseng spiritualnya, dia secara alami dapat melarikan diri dengan mudah. Namun, dia tidak akan melakukan itu kecuali dia tidak punya pilihan lain. Kekuatan magis kekuatan sembilan sapi dan dua harimau tidak fokus pada pemurnian Ki. Ginseng spiritual dapat dikatakan sebagai jaminan terbesar baginya untuk menjadi seorang yang disebut guru bawaan. Kebuntuan segera terpecahkan. Siong Siang Wu berteriak dan menaiki tangga lagi. Liu Hong menundukan kepalanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak bergerak sama sekali. Paling tidak, bukan tidak mungkin dia memutuskan untuk menonton dari pinggir lapangan atau bahkan menendangnya saat terjatuh. Yang Anzi menggunakan kesempatan ini untuk mengoleskan salap emas dan mengendalikan lukanya. Dia akan menyerang. Saat Li Qingshan hendak dikelilingi oleh dua guru besar King Yang, otot-ototnya menegang. Dia siap menyerang. 54. Siong Siang Wu setengah berlutut di tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas restoran. Sesosok tubuh tinggi berdiri di sana, dan tali busur-busur besar di tangannya masih bergetar. Meskipun tidak sebagus busur pemecah batu, itu masih merupakan busur logam yang keras dan langka. Matanya menyipit. Huang Binghu. Huang Binghu berkata, Tuan Benteng Siong, panah ini hanyalah salam. Saya harap Anda tahu cara mundur, atau jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Siong Siang Wu berkeringat dingin. Dia tahu bahwa Huang Binghu tidak sedang membual. Baru saja, jika Huang Binghu menyerang dengan kekuatan penuhnya, kemungkinan besar dia akan ditembak mati di tempat karena dia tidak bisa berbalik di udara. Seorang pemanah dewa yang menempati posisi menguntungkan dan melancarkan serangan diam-diam sungguh terlalu menakutkan. Yang Anzi berkata, kamu benar-benar ingin membela anak ini. Huang Binghu berkata, ginseng spiritual memang ditemukan oleh Li Qingshan, tetapi saya sudah mengkonsumsinya dan menyembuhkan penyakit kronis saya selama bertahun-tahun. Master Sekte Yang, Anda menemukan orang yang salah. Di belakangnya berdiri selusin headhunter dan lebih dari selusin busur kuat. Empat tokoh terkemuka komunitas seni bela di Li Qingyang telah muncul bersama, semuanya demi Li Qingshan, baik mereka teman atau musuh. Para murid Sekte Iron Fist semuanya terkagum-kagum, sementara penduduk di dekatnya mengumpulkan keberanian mereka dan membuka sepotong jendela, diam-diam menyaksikan pemandangan langkah ini. Obor menari liar ditiup angin dingin. Ekspresi Yang Anzi, Siong Siang Wu, Liu Hong, Huang Binghu, dan Li Qingshan berkedip-kedip. Namun, mereka tampak membeku, membeku tanpa bergerak. Masing-masing dari mereka memiliki kekhawatiran dan pertimbangan masing-masing, yang saling menahan. Tidak ada yang berani menyerang dengan sembarangan. Li Qingshan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya terdengar sangat jauh ditiup angin dingin. Tuan Benteng Siong, ini satu-satunya kesempatanmu untuk membunuhku. Kenapa kamu tidak melakukannya? Setelah saya secara pribadi membunuh Anda, kera di bawah komando Anda masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika kamu melewatkan kesempatan ini hari ini, aku akan kembali lagi di masa depan dan mencabut Benteng Angin Hitammu, sehingga tidak ada seorangpun yang hidup. Arogan, ketika semua orang yang hadir mendengar ini, mereka merasa itu adalah kesombongan yang memekakkan telinga. Benteng Angin Hitam telah mendatangkan malapetaka di Qingyang selama bertahun-tahun. Selain desa Drown Range yang menjauhkan diri dari urusan duniawi, sekte gerbang naga dan tangan besi sangat ingin menghancurkan mereka. Namun, Yang Anzi dan Liu Hong sama-sama menganggap bahwa mereka hanya memiliki peluang jika bekerja sama. Namun, meskipun mereka berhasil, mereka harus membayar harga yang mahal. Tapi sekarang, Li Qingshan sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan Benteng Angin Hitam sendirian. Meskipun dia memiliki pendapat yang bagus tentang seni bela dirinya, dia tetap merasa bahwa dia terlalu sombong dan cuek. Wajah Siong Siang Wu dipenuhi amarah, menjadi semakin mirip beruang hitam. Kalau begitu aku akan menunggumu. Jika kamu tidak datang, aku akan memastikan tidak ada satu orang pun di desa Keracing Oaks yang selamat. Pada akhirnya, dia memberikan ancaman yang kejam. Tidak peduli siapa yang berani membantumu, aku akan memusnahkan seluruh klan mereka. Dia bergegas pergi bersama orang-orangnya. Murid tangan besi menyingkir dan tidak menghentikannya. Sekelompok bandit sebenarnya memperlakukan seluruh kota Qing yang seolah-olah tidak ada. Mereka benar-benar melanggar hukum. Yang Anzi juga menggunakan teknik gerakannya dan menghilang di malam hari. Suaranya terdengar dari jauh. Tunggu saja, Li Qingshan. Musuhmu hanya akan bertambah. Kematianmu tidak akan lama lagi. Liu Hong menangkupkan tangannya ke arah Li Qingshan dan pergi bersama orang-orangnya. Sementara itu, para bangsawan bersedia menyumbangkan uang sepuluh kali lipat untuk membasmi bandit selama mereka menyelamatkan murid sekte gerbang naga dan tidak melibatkan mereka. Restoran yang berantakan sudah menjadi kosong. Hanya Li Qingshan yang berdiri di dekat jendela, memegang pedang naga melonjak yang dia peroleh dari Yang Anzi. Huang Binghu membawa orang kemari. Li Qingshan berbalik dan berkata, Kepala pemburu Huang, saya ingin penjelasan. Dua pemburu membawa Xiao Hei yang diikat erat. Huang Binghu berkata, berlutut dan bicara. Xiao Hei menceritakan keseluruhan ceritanya secara detail. Pada akhirnya, dia berkata, Bunuh saja aku. Aku tidak akan menyesalinya. Huang Binghu berkata dengan susah payah, saya telah melihat Xiao Hei tumbuh dewasa. Saya hanya bisa menyalahkan kurangnya disiplin saya untuk ini. Tolong ampuni dia kali ini. Dia mencabut pisau berburu dari pinggangnya dan menusukkannya ke bahunya sendiri. Kepala pemburu, Xiao Hei berkata dengan tergesa-gesa. Xiao Hei, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu lakukan. Aku, Huang Binghu, telah membunuh banyak orang dalam hidupku, tapi aku tidak pernah bersyukur, dan aku juga tidak pernah membalas kebaikan dengan permusuhan. Huang Binghu mengulurkan tangannya, dan kepala pemburu di belakangnya menyerahkan pisau berburu lainnya kepadanya dengan ekspresi sedih. Huang Binghu menusukkannya ke bahu kirinya. Air mata mengalir di wajah Xiao Hei. Dia dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Sejak dia masih muda, rasa hormat dan kekagumannya terhadap pria ini bahkan melebihi ayahnya, namun sekarang, dia harus menyaksikan pria itu menderita demi dirinya. Huang Binghu menusukkan pisau berburu ke dadanya. Tiga bilah dan enam lubang, nyawa dibayar nyawa. Ini adalah penjelasan yang bisa diberikan oleh seseorang dari Jianghu. Sebuah tangan dengan kuat meraih pergelangan tangan Huang Binghu, dan bilahnya tidak bisa menusuk lebih jauh. Li Qingshan tertegun pada awalnya sebelum mencapai pemahaman. Kepala pemburu ingin menanggung semua kesalahan ini dan kemudian mengakhiri semuanya dengan kematiannya. Percuma saja, sekalipun mereka skeptis, mereka tetap akan mendatangi saya. Huang Binghu menghela nafas berat. Sebagai seseorang yang pernah menjelajahi Jianghu, dia tahu betapa mengerikannya masalah ini. Sebuah manual rahasia atau pedang berharga dapat menimbulkan lautan darah di Jianghu. Kehidupan para ahli tingkat pertama, atau bahkan ahli tingkat super, semuanya digunakan seolah-olah mereka tidak berharga. Cahaya merah di mata Li Qingshan menghilang, dan dia benar-benar menunjukkan senyuman. Itu bukanlah tawa yang liar, tapi tawa yang hangat seperti remaja pada umumnya. Tapi aku tidak takut pada mereka. Kata-kata ini diucapkan dengan sepenuh hati dan percaya diri. Tanpa menunggu Huang Binghu mengingatkannya, dia melanjutkan, Apakah anggur tulang macan saya sudah siap? Aku akan meminta seseorang mengirimkannya besok. Li Qingshan tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan menuruni tangga. Ketika dia berada di luar gedung, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di wajahnya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat butiran salju melayang turun dari langit yang gelap gulita. Sebuah bayangan jernih terbang keluar dari tablet kayu belalang dan menari-nari di sekelilingnya. Li Qingshan berkata pada dirinya sendiri, Saya tidak takut pada musuh, saya takut pada pengkhianatan. Dia melihat Little N menatapnya dengan ekspresi bingung. Dia tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Bagaimanapun, kamu tidak akan mengkhianatiku, kan? N kecil mungkin tidak mengerti arti, pengkhianatan, dalam kata-kata Li Qingshan, tapi dia memahami antisipasi di matanya dan buru-buru mengangguk. Ayo pergi. Malam ini belum berakhir. Mata Li Qingshan menyala dengan nyala api yang berkobar, seolah bisa melelekan dunia es dan salju ini. Old Knickers meminum seteguk anggur tua dan menyalakan arang di kompor untuk menahan dinginnya musim dingin. Dia belum pernah memiliki istri seumur hidupnya dan telah menjadi penjaga gudang senjata selama beberapa dekade. Semua tetangganya lupa namanya, hanya ingat bahwa nama belakangnya adalah Zhang. Mereka semua memanggilnya Old Zhang atau Old Chutov. Kemudian, entah kenapa, anak-anak di sekitarnya mulai memanggilnya Old Knickers. Old Knickers menyebabkan lelaki tua yang telah melajang seumur hidupnya ini ternoda dengan sedikit kata-kata vulgar tanpa alasan. Saat ini sudah larut malam, namun dia masih belum tidur. Seperti biasa, dia meninjau kembali kehidupannya, seolah-olah dia sedang merenungkan bagian paling cemerlang dari ingatannya, mengunyahnya berulang kali saat dia sedang mabuk. Entah kenangan ini asli atau palsu, sama seperti namanya. Bukan hanya para pengamat, tapi bahkan dia sendiri pun tidak punya cara untuk membedakan mereka. Buk-buk-buk. Beberapa suara keras mengganggu ingatannya. Dia dengan sedih membuka pintu. Siapa ini? Mengapa ini sangat terlambat? Kemudian, dia melihat seorang remaja berdiri di depan pintu, memberinya senyuman minta maaf. Hakim daerah, Tuan Ye, mengirimku ke gudang senjata untuk mengambil beberapa barang. Ini dokumennya. Old Knickers menggigil. Meski ada banyak bagian palsu dalam ingatannya, setidaknya beberapa di antaranya nyata. Dia benar-benar seorang prajurit dan bertempur, dan dia telah melihat pemandangan pedang dan senjata asli digunakan untuk membunuh orang. Meskipun remaja dihadapannya masih sangat muda dan ramah, dia mencium aura familiar, niat membunuh. Niat membunuh masih melekat. Perasaan yang hanya dimiliki oleh prajurit ganas yang telah merenggut puluhan nyawa di ketentaraan. Jika dia menghadapi musuh seperti itu dalam pertempuran, dia pasti akan menjauh darinya sejauh mungkin. Dia bahkan tidak melihat dokumen itu secara detail. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan kunci, mengambil lentera, dan membuka pintu gudang senjata. Pintu gudang senjata itu tingginya sekitar 3 meter, ditempa dari besi kasar. 36 paku besi berjajar rapi, dan sepasang kepala harimau memiliki cincin besi di mulutnya. Old Knickers dengan paksa mendorong beberapa kali, tetapi pintunya tidak bergeming. Dia dengan canggung berkata, sepertinya beku. Remaja itu meletakkan tangannya di pintu besi yang dingin dan mendorongnya dengan ringan. Pintu besi terbuka dengan suara gemuruh, dan dia melangkah ke gudang senjata sendirian. Old Knickers mengecilkan tubuhnya dan menunggu di luar pintu. Selama beberapa tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya seseorang datang ke gudang senjata untuk mengambil sesuatu. Apa yang dia inginkan, dan apa yang ingin dia lakukan dengan itu. Saat dia berpikir, dia mendengar suara dentang datang dari jauh. Sesosok keluar dari gudang senjata. Baju besi hitam membungkus tubuhnya yang kokoh, memberikan perasaan dingin dan mematikan. Krok armornya berkibar seiring dengan gerakannya. 55. Li Qingshan menepuk tiga anak panah di pinggangnya dan membawa pedang naga melonjak dan busur pemecah batu di punggungnya. Dia meletakkan tombak tyran yang sangat berat dan luar biasa besar itu di bahunya dan menghilang ke dalam kegelapan bersalju. Yang dia tinggalkan hanyalah serangkaian jejak kaki yang dalam di salju. Di Yaman, penasihat berkata kepada Ye Da Chuan, Tuan, Li Qingshan tidak mau mendengarkan nasihat Anda. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Ternyata, Ye Da Chuan melihat bagaimana para bangsawan menolak membantunya karena pengaruh kubu angin hitam. Dia menghitung bahwa dia pasti akan kalah melawan 200 orang saja, jadi dia mencoba membujuk Li Qingshan untuk tetap tinggal dan memikirkan semuanya. Namun, bagaimana Li Qingshan bisa mendengarkannya? Dia dengan paksa mengambil dokumen itu dan pergi. Ye Da Chuan mondar-mandir di sekitar ruangan. Tiba-tiba, dia berhenti dan menghentakkan kakinya. Kumpulkan orang untukku. Penasihat itu berkata dengan nada gelisah, bagaimana kita bisa punya orang. Ye Da Chuan berteriak dengan cemas, orang-orang desa itu benar-benar berani membuat murid-murid mereka membunuh seorang pejabat tepat di hadapanku. Sekte Gerbang Naga adalah sarang pencuri. Katakan pada mereka bahwa siapapun yang menolak mengirim siapapun adalah pengkhianat. Dia mengerti sekarang, jika Li Qingshan meninggal, maka dia tidak bisa lagi menjadi hakim distrik. Benteng angin hitam dan Sekte Gerbang Naga bahkan mungkin melampiaskan kemarahan mereka padanya. Penasihat itu berkata, Tuan, mohon pertimbangkan kembali. Jika dia melakukan itu, dia akan menyinggung semua bangsawan Qingyang. Ye Da Chuan menendangnya dari bawah. Kenapa kamu tidak pergi? Penasihat hanya bisa menurut. Begitu dia meninggalkan Aula, lebih dari selusin sosok hitam pekat menghalangi jalannya. Dia tidak tahu kapan mereka memasuki Yamen. Penasihat itu terkejut. Menggunakan cahaya lentera yang lemah di Aula untuk melihat ke atas, dia melihat selusin orang semuanya membawa busur dan anak panah di punggung mereka. J. Jadi itu desa Drown Reins. Teman-teman, A. Ada urusan apa kamu berkunjung selarut ini? Bahu Huang Binghu terbungkus kain putih, namun sikapnya tetap stabil. Dia menepuk bahu penasihat itu dan berkata, Tuan Ye, Huang Binghu dari desa Drown Reins bersedia membantu. Setelah Li Qingshan pergi, Huang Binghu dan yang lainnya menemukan penginapan untuk beristirahat. Bahkan sebelum mereka tertidur, mereka menerima kabar bahwa Li Qingshan telah meninggalkan kota dengan baju besi lengkap. Tentu saja, Huang Binghu tidak akan mengira dia sedang melarikan diri. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, Aku akan keluar sebentar. Saat aku tidak ada, Hitam Kecil akan bertanggung jawab atas segalanya. Semua orang tahu kemana dia pergi. Xiao Hei berkata, Kepala Pemburu, kami akan pergi bersamamu. Setelah mengalami hal ini, wajahnya kehilangan banyak sifat kekanak-kanakan masa mudanya dan mendapatkan banyak kemantapan seperti orang dewasa. Prioritaskan desa. Xiao Hei berkata, nama desa Drown Reins tidak diperoleh dengan berkompromi. Kami telah menjalin dendam besar dengan kubu Black Queen, jadi kami pasti tidak akan bisa hidup damai lama-lama. Kami hanya bisa memasang taruhan kami pada orang itu. Jika Anda ingin saya bertanggung jawab, maka inilah ide saya. Huang Binghu berkata, Bagus. Aku tidak menderita dua tebasan itu dengan sia-sia hari ini. Kota Kingyang yang baru saja tenang kembali menjadi bising. Di Iron Fish, Iron Lion Liu Hong juga terjaga. Sebaliknya, dia memikirkan semua yang terjadi hari ini. Li Long melangkah melewati pintu dan berlutut. Menguasai. Liu Hong mengerutkan kening. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Long berkata, Tolong selamatkan desa Keraching Oaks, Tuan. Benteng Angin Hitam belum pernah membantai desa tersebut sebelumnya karena mereka ingin menangkap Li Kingshan, pelaku utama, terlebih dahulu, dan juga karena hubungannya dengan Iron Fish. Itulah sebabnya mereka tidak menyerang dengan mudah. Namun, setelah malam ini, semua orang akan berselisih satu sama lain. Benteng Angin Hitam pasti akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Mereka pasti akan mengayunkan pedangnya. Liu Hong berkata, Panggillah keluarga ayahmu dan pengasuh keluarga Liu. Namun, Li Long tetap berlutut. Tolong selamatkan desa Keraching Oaks, Tuan. Apakah kamu tidak menyukai tempat itu? Tapi itu kampung halamanku. Liu Hong tenggelam dalam pikirannya sejenak seolah sedang mempertimbangkan pro dan kontra dari setiap aspek. Tiba-tiba, dia berdiri. Pergilah, kumpulkan para murid. Dia telah mempertimbangkan ginseng spiritual yang dibawah Li Kingshan dan kekayaan Benteng Angin Hitam. Li Long sangat gembira. Terima kasih, Tuan. Yeda Cuan menggunakan posisinya sebagai Hakim Distrik dan meminjam prestis Li Kingshan dan kekuatan desa Drown Reins untuk memerintahkan para bangsawan mengirim orang. Namun, masih ada beberapa bangsawan yang menolak, tidak mau mengirim orang. Saat Huang Binghu mengerutkan alisnya dan mempertimbangkan apakah dia harus membunuh mereka untuk membangun otoritasnya, Liu Hong melangkah mendekat. Dia menggenggam tangannya, Kepala Pemburu Huang, aku sudah mendengar banyak tentangmu. Setelah itu, dia berkata kepada para bangsawan yang melawan, hari ini, saya, Liu Hong, bersumpah bahwa saya akan melenyapkan ancaman besar bagi kota Kingyang. Jika Anda bersedia membantu saya, saya, Liu Hong, tidak akan pernah lupa. Apa yang ingin dia katakan adalah, meskipun kamu tidak bersedia, aku tidak akan pernah lupa. Melihat situasi saat ini, para bangsawan akhirnya tidak berani melawan dengan paksa lagi. Mereka mengirim orang dengan enggan. Meski enggan, mereka melakukan yang terbaik saat mengirim orang. Kata-kata Siong Siang Wu masih melekat di telinga mereka. Jika mereka tidak membunuh ular itu kali ini, mereka akan menunggu balas dendam. Hasilnya, mereka hanya bisa melakukan yang terbaik. Dan, dengan dua orang kuat seperti Huang Binghu dan Liu Hong mengawasi mereka, mereka benar-benar merasa memiliki kesempatan untuk meratakan benteng angin hitam. Benteng angin hitam yang mendatangkan malapetaka bukannya tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Sama seperti julukan penjaga Liu, Liu setengah desa, sebagian besar tanah di kota Kingyang telah dianeksasi oleh para bangsawan dan tiran lokal. Banyak desa yang dijarah oleh kubu angin hitam adalah aset mereka. Adapun penculikan dan permintaan uang tebusan, entah berapa banyak yang telah mereka lakukan. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah mau memumut uang dari hakim distrik sebelumnya untuk memberantas bandit. Siong Siang Hu tidak pernah menyangka bahwa ancamannya malah akan memaksa para bangsawan menjadi musuh bebuyutan. Ye Dacuan menatap orang-orang yang berkumpul dengan tidak percaya. Itu benar-benar melebihi ekspektasi awalnya. Sebenarnya ada empat atau lima ratus orang. Dia mengawasi mereka di tengah dengan identitasnya sebagai hakim distrik, sementara Huang Binghu dan Liu Hong memerintahkannya. Dia belum pernah melakukan sesuatu yang begitu berani dalam hidupnya. Hatinya yang tadinya dibutakan oleh ketenaran dan kekayaan justru mulai membara karena rasa haus darah. Penasihat itu juga tercengang. Ia memikirkan sebuah ungkapan yang tertulis di sebuah buku yang awalnya sangat jauh darinya, dengan seruan dari atas, para pengikut akan berkumpul, dan seluruh dunia akan memberontak. Mungkin yang dibutuhkan di dunia hanyalah seorang pejuang, seorang pahlawan, dan mereka akan mampu mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin, membimbing semua orang dan menyelesaikan apa yang disebut keajaiban. Namun, hero yang memimpin ini biasanya tidak memberikan hasil yang baik. Old Knickers membuka pintu gudang senjata dengan tangan gemetar. Armor dan senjata diambil satu per satu, memperlengkapi kelompok bandit ini. Dengan dentang, mereka memulai perjalanan mereka. Huang Binghu berpikir, semoga saya bisa tiba tepat waktu. Pertemuan ini sudah memakan terlalu banyak waktu. Liu Hong berpikir, Nak, sebaiknya kamu bertahan lebih lama lagi. Namun, jika kamu mati, aku akan membalaskan dendamu. Li Qingshan maju dengan cepat dalam kegelapan. Peralatannya berbobot satu atau 200 kilogram, namun bukan saja tidak membuatnya merasa lelah, namun malah memberinya kenikmatan saat melepaskan kekuatannya. Armornya dingin, tapi darahnya semakin panas. Langkah kakinya menjadi semakin cepat, dan pada akhirnya, dia praktis berlari melintasi hutan belantara. Langkah kakinya yang berat seperti genderang perang, berdebar kencang. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan di pegunungan dalam dan hutan tua, tapi langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Tatapannya menembus angin dan salju seperti pedang tajam, melesat ke arah jurang. Sebuah benteng mulai terlihat dalam kegelapan, dan beberapa cahaya redup terlihat. Benteng angin hitam berada tepat di depannya. Namun, Li Qingshan tidak terburu-buru untuk maju. Dia melepaskan ikatan labu anggur dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Kekuatan yang dia keluarkan langsung pulih, dan bahkan ada aura panas yang mengamuk di sekujur tubuhnya seperti kuda liar. 56. Olah pertemuan benteng Black Queen terang-benderang. Tokoh-tokoh penting dari kubu berkumpul, saat ini mendiskusikan masalah tentang Li Qingshan. Bos pertama, apa yang kita lakukan sekarang? Anak itu saat ini bersembunyi di kota Qingyang, dan dia berada di bawah perlindungan Huang Binghu. Huff, Yang Anzi telah menyebarkan berita tentang Ginseng Spiritual. Siapa yang bisa melindunginya? Dia akan mati cepat atau lambat. Jika dia mati pada orang lain, kubu angin hitam kita tidak akan bisa mendapatkan kembali prestise kita, dan Ginseng Spiritual akan berakhir di tangan orang lain juga, kata bos kedua yang terpelajar itu. Benar saja, kelopak mata Xiang Xiang Wu bergerak-gerak. Keinginannya akan Ginseng Spiritual tidak kalah dengan keinginan orang lain. Bukankah dia bilang dia akan datang sendiri? Saat itu, aku akan menghancurkannya hingga menjadi bubur. Bos ketujuh adalah seorang pria gemuk botak. Wajahnya kejam saat dia mengayunkan palu besar di tangannya. Semua bos saling memandang dan mencibir, Saudara ketujuh, hanya kamu yang percaya dia akan datang. Selama mereka punya otak, mereka tidak akan pernah percaya ada orang yang cukup berani untuk menerobos masuk ke benteng Black Queen mereka sendirian. Jika dia tidak mau datang, kami akan memaksanya untuk datang. Meskipun salju telah menutup pegunungan, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan mobilisasi dalam skala besar, kami hanya perlu mengirimkan sekelompok orang, dan itu akan cukup untuk membantai desa Crouching Oaks dan mendapatkan kembali prestise benteng angin hitam. Saat itu, kita akan menemukan beberapa kerabat dan teman yang dekat dengannya dan memotong mereka. Kami akan mengirimkan mereka sepotong demi sepotong saya menolak untuk percaya dia masih bisa duduk diam. Bos kedua mengungkapkan rencana jahatnya. Semua bos bersorak, sangat memujinya. Bos kedua juga tersenyum bangga. Berdebar, dengan suara yang nyaring, seluruh benteng seakan berguncang. Seorang bandit menyerbu masuk dan berkata, Oh tidak, bos. T ada yang mendobrak gerbang benteng. Di depan benteng, lebih dari selusin bandit yang menjaga gerbang menatapnya dengan ketakutan. Gerbang itu, yang terbuat dari beberapa batang kayu tebal, tidak mampu memberikan rasa aman sama sekali. Berdebar, suara hebat lainnya terdengar. Batang-batang kayu bergetar dan serpihan-serpihan beterbangan ke udara seolah-olah seekor binatang besar ingin menerobos masuk. Di bawah benturan keras yang terus-menerus, gerbang itu ambruk dan retak. Ledakan, kayu-kayu besar berserakan, dan sebatang kayu menghantam dada seorang bandit. Dia segera muntah darah dan pingsan. Namun, para bandit gunung tidak punya waktu untuk memperhatikan teman mereka. Sebaliknya, mereka menatap kosong ke pintu masuk. Sesosok tubuh jangkung melangkah ke benteng angin hitam di tengah angin, salju, dan debu. Berhenti. Berhenti di situ, ini hitam, seorang bandit yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu menahan rasa takut di dalam hatinya dan berbicara. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, sebuah anak panah ditembakkan dari asap dan debu, berakhir kata-kata dan hidupnya. Li Qingshan mengangkat busur pemecah batu dan berkata dengan tenang, saya tahu. Ketika debu meredah, para bandit menemukan bahwa tidak ada tentara atau binatang besar yang berdiri di depan akan baju besi dan memegang busur besar. Ketakutan di hati mereka segera memudar. Seseorang mengacungkan pedangnya dan berteriak, dia hanya satu orang. Semuanya, ayo serang bersama dan bunuh dia. Pemimpin benteng akan menghadiahi kita dengan mahal. Lebih dari selusin bandit yang memegang segala jenis senjata melolong saat mereka menyerang ke depan. Li Qingshan dengan tenang mengeluarkan tiga anak panah dari tabung panahnya dan memasangkannya pada tali busur. Dalam sekejap, dia menarik tali busurnya hingga maksimal. Tali busurnya berdengung, dan anak panah tajam menembus ketiga bandit di depan dengan kekuatan membelah batu dan menembus awan. Mereka jatuh ke tanah seperti boneka yang talinya dipotong. Li Qingshan menarik busurnya seperti pegas dan menembakkan anak panah, membunuh dua belas bandit berturut-turut. Aku akan membunuhmu. Masih ada empat bandit yang menyerang ke depan, mengaum sambil menebas kepala Li Qingshan. Li Qingshan meletakkan busurnya dan melanjutkan ke depan seolah-olah dia tidak melihatnya. Angin puyuh berputar darah dari tenggorokan mereka dan jatuh ke tanah. Salah satu bandit itu terampil, dan ketika dia melihat pedang kecil itu, dia ingin memblokirnya dengan pedangnya. Namun, bila kecil itu memotong pedangnya seperti tahu. Li Qingshan melangkahi mayat lebih dari selusin bandit dan terus maju. Akhirnya, dia berhenti di ruang kosong di tengah benteng. Dia melihat para bandit bergegas keluar dari barak di setiap benteng ketika mereka mendengar berita itu. Mereka semua memegang obor di tangan mereka, dan mereka sangat mencolok dalam kegelapan. Dia menarik busurnya masing-masing lebih cepat dari yang sebelumnya. Efek dari anggur spiritual secara bertahap mulai berpengaruh pada tubuhnya, dan dia menjadi sedikit mabuk. Namun, seolah-olah para dewa membantunya, dan tidak ada satupun anak panah yang meleset dari sasarannya. Hall of Honor mendarat di titik tertinggi Black Queen Stronghold. Para pemimpin benteng angin hitam bergegas keluar dari aula kehormatan dan melihat ke bawah dari peron. Mereka semua berseru kaget, dia benar-benar berani datang. Dan dia datang begitu cepat. Li Qingshan tiba-tiba melihat bahwa para bandit tidak lagi menyerang ke depan, tetapi mundur dengan tertib. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Siong Siang Wu. Dia tertawa keras, Tuan Benteng Siong, seorang tamu telah datang, dan Anda, sebagai tuan rumah, sangat lambat. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi aku membunuh beberapa lusin antekmu untuk menghilangkan kebosananku. Anda tidak akan menyalahkan saya, kan? Embusan Ki yang sebenarnya menyembur keluar, dan tawa itu menyebar sejauh 10 mil, bergema melalui pegunungan dan menenggelamkan suara angin dan salju. Kedengarannya seperti guntur di telinga para bandit, dan mereka yang lebih lemah segera jatuh ke tanah sambil menangis kesakitan, darah mengalir dari telinga mereka. Saya tidak sengaja membunuh beberapa orang lagi. Li Qingshan menutup mulutnya dan bersendawa. Para bandit terkejut, dan mata Siong Siang Wu hampir keluar dari rongganya. Kekuatan-kekuatan batin Li Qingshan jauh melampaui imajinasinya, dan tampaknya bahkan lebih indah daripada kekuatan batin normal. Jelas tidak seperti rumor yang beredar, bahwa dia hanyalah seorang ahli seni bela diri eksternal. Ini pasti efek dari ginseng spiritual. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Tidak, aku akan menangkapmu hidup-hidup dan menyiksamu selama tujuh hari tujuh malam. Li Qingshan tertawa keras, aku tidak punya waktu luang untuk berurusan denganmu. Cepat turun dan terima kematianmu. Dia mengangkat tangannya untuk menarik busurnya, dan senyuman di wajahnya menghilang. Tangan kanannya berubah menjadi kabur, dan dia secara mekanis melakukan tindakan menggambar anak panah. Tujuh anak panah membentuk satu garis. Itu adalah teknik panah cepat yang dia pelajari dari desa Drown Range, dan dia menembakkannya ke arah platform. Menghindari Peringatan Xiong Siangwu terlalu lambat. Salah satu bandit tertembak, dan dia terjatuh dari peron. Ada tiga anak panah yang tertancap di tubuhnya, dan dia hanya berhasil menghindari empat anak panah pertama. Bos ke-6 Para bandit berteriak ketakutan. Li Qingshan menyentuh busurnya lagi, dan menemukan bahwa ketiga tempat anak panah telah habis. Dia melemparkan busur besar dan tempat anak panah ke samping. Dia tidak punya anak panah lagi. Semuanya, jangan takut, bunuh dia. Para bandit berteriak untuk meningkatkan semangat mereka. Mereka berkerumun seperti masa hitam, membentuk pengepungan yang tidak bisa ditembus. Lapisan demi lapisan sosok dan senjata melonjak, menenggelamkan Li Qingshan. Li Qingshan mengaitkan tombak tuan di kakinya, dan dengan suara dentang, dia meletakkannya di bahunya. Dia berputar seperti angin puyuh, dan tombak tuan 140 jin menari seperti naga hitam, membawa dengungan rendah saat ia merobek udara. Lima bandit dikirim terbang pada saat yang sama, kepala mereka meledak, atau dada mereka hancur. Mereka sangat mati. Dengan senjata mematikan Li Qingshan di tangannya, dia pada dasarnya adalah jebakan maut yang berjalan. Dia tidak akan pernah membiarkan satu orang pun hidup. Para bandit di belakangnya terhempas ke tanah, dan terdengar juga serangkaian rangan dan tangisan. Li Qingshan melihat ke arah Peron, jangan biarkan kaki tanganmu mati sia-sia. Cepat datang dan lawan aku. Si Yong Siang Wu melihat korban dari bawahannya, tapi dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk bergerak. Sebaliknya, dia tertawa dingin, melawanmu. Melihat ke bawah dari atas, dia dapat dengan jelas melihat selusin bandit yang mengenakan pakaian khusus, bercampur dengan kerumunan, mendekati Li Qingshan. Mereka tidak mengangkat senjata seperti rekannya, melainkan menurunkannya. Hati Li Qingshan bergetar. Niat membunuh yang mengerikan itu seperti ular berbisa yang memperlihatkan taringnya. Dan para ahli yang dianggap serius jelas hanya ada di platform. Sebelum dia sempat berpikir dengan hati-hati, selusin bandit itu mengangkat tangan dan berteriak, Minggir. 57. Bautnya merobek udara. Mereka tidak lebih lemah dari busur Stoney Splitter. Dengan dentang, mereka menembus baju besi itu dan menusuk tubuh Li Qingshan. Li Qingshan segera membeku. Siong Siangwu mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir kamu layak bertarung denganku? Mati seperti ini akan membuatmu lolos dengan mudah. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan busur panah ini. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk melatih para pemanah panah ini juga. Itu adalah kartu truh sebenarnya dari benteng Black Wind miliknya. Dia sudah bertindak terlalu jauh. Organisasi lain di kota Qingyang memperlakukannya sebagai duri di pihak mereka. Jika tidak siap, mereka tidak akan bisa tidur di malam hari. Bahkan Master Class 1 pun akan berjuang untuk menghindari kematian akibat serangan diam-diam lebih dari selusin busur panah. Kemudian, Li Qingshan, yang seharusnya sudah mati, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya bautnya mengenai armor, tapi gagal menembus tendonnya. Dia juga berkeringat dingin. Jika bukan karena armornya, yang menyadakan kekuatan tumbukan, dia pasti tidak akan mampu memblokir busur panah dengan Ox Demon for Gas It's Hide miliknya. Meski begitu, butuh waktu cukup lama baginya untuk pulih. Busur panah benar-benar merupakan senjata ilahi untuk membunuh Tuhan. Lindungi pemanah panah. Tembak lagi. Perintah bos kedua dengan keras. Para bandit itu melaju ke depan, dan para pemanah panah segera mengganti bautnya. Busur silang mudah digunakan, tetapi tidak secepat busur, sehingga sangat mudah rusak. Namun, dengan perintah semacam ini, mereka bisa mengeluarkan kekuatan terbesar mereka. Mereka bisa memimpin para bandit seperti tentara. Pemusnahan total. Bagaimana Li Qingshan bersedia menjadi target? Dia mengidentifikasi tempat yang paling banyak banditnya dan menggunakan gaya tombak tyrant, menyerbu seperti kereta. Kekuatan tombaknya melonjak, menyedot lebih dari selusin bandit. Dia seperti naga hitam yang menelan mangsanya dalam sekali teguk. Ketika dimuntahkan lagi, ada lebih dari selusin mayat. Hanya dengan orang-orang ini, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Sebelum seorang pemanah bisa menarik tali busurnya, dadanya telah tertusuk tombak. Tubuhnya yang seberat 50 kg terlempar ke udara, menghantam pemanah lain di kejauhan dan membunuhnya. Li Qingshan menjadi satu dengan tombaknya dan bergegas ke kiri dan ke kanan di tengah kerumunan. Dia hanya menyerang dan tidak bertahan. Ketika pedang, tombak, pedang, dan tombak mendarat di tubuhnya, mereka segera ditolak oleh baju besinya dan tidak dapat melukainya sama sekali. Saat dia mengayunkan tombak besarnya, tombak itu menembus dada dan kepala. Dalam waktu singkat, dia telah membunuh lusinan bandit, dan lebih dari separuh pemanah telah terbunuh. Dia berdiri di antara para bandit, baju besinya tertusuk lebih dari sepuluh baut panah dan berlumuran darah. Aura yang ganas dan mematikan muncul secara spontan, membuat takut para bandit sampai mati. Salah satu bandit mencoba melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Dia berbalik dan memelototinya, lampu merah berkedip di matanya. Sebelum dia bisa bergerak, wajah bandit itu tiba-tiba berubah pucat, dan dia ketakutan setengah mati. Hati Siong Siang Wu sakit dan dia menjadi marah. Bahkan jika dia menang kali ini, vitalitasnya akan sangat rusak. Wajah para pemimpin lainnya juga tidak sedap dipandang. Seni bela diri Li Qingshan ini sangat tinggi sehingga bisa dikatakan di luar imajinasi mereka. Pemimpin kedua berkata, pemimpin, jangan cemas. Li Qingshan ini memiliki tombak dan baju besi yang hebat. Meskipun dia terlihat kebal dan kuat, dia harus membawa beban beberapa ratus kilogram. Bahkan jika seni bela dirinya tinggi, dia tidak bisa bertahan lama. Mengapa kita tidak menunggu sampai dia lelah-lalu bergerak? Kita bisa merekrut lebih banyak bawahan. Dalam pertarungan antar ahli, jarang sekali pertarungan berlangsung selama tiga hari tiga malam. Faktanya, jarang sekali pertarungan berlangsung lebih dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Ini karena pertempurannya sengit dan berbahaya. Satu gerakan ceroboh bisa menentukan hidup dan mati. Seniman bela diri harus mengeluarkan kekuatan fisik dan kemauan mereka dalam sekejap, menekan lawan mereka dengan semburan energi. Xiong Xiangwu menenangkan hatinya. Dia berpikir meskipun itu dia, setelah menembakkan busur pemecah batu puluhan kali dan mengisi daya dengan peralatan semacam ini, dia tidak akan bisa bertahan lama. Sekalipun seseorang memiliki kemampuan yang hebat, begitu kekuatan fisiknya habis, mereka akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Inilah menakutkannya formasi pertempuran, bukan sekedar pepatah yang mengatakan semut bisa menggigit gajah sampai mati. Namun, siapa sangka Li Qingxian tidak hanya tidak lelah, dia menjadi semakin berani saat bertarung. Labu anggur spiritual yang diminumnya memiliki efek pengobatan yang mengejutkan. Saat terbakar di tubuhnya, energi terus melonjak. Tombak tuan di tangannya berubah menjadi kabur. Tombak itu bergerak bersamanya saat dia membunuh sepuasnya. Seluruh tubuhnya bermandikan darah. Lebih jauh lagi, tinju kekuatan besar iblis kerbau yang dia kembangkan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni bela di Rifana. Hal yang paling dipuji oleh banteng bukanlah kekuatannya, melainkan daya tahannya. Melihat semakin banyak bandit yang mati dan mayat berserakan di tanah, dahi pemimpin kedua dipenuhi keringat. Apa yang sedang terjadi? Salju semakin lebat, itu sebesar bulu angsa saat jatuh ke tanah, menutupi ribuan gunung. Para bandit yang jatuh ke arah Li Qingxian segera tersapu oleh angin tombak yang kencang. Seorang bandit dikirim terbang dan mendarat di tanah, mewarnai salju menjadi merah. Para bandit yang tersisa tidak lagi memiliki sedikitpun keganasan dan mundur dengan panik. Li Qingxian menghentikan tombak di tangannya. Salju yang sangat lebat. Siong Siangwu dengan tegas memerintahkan. Menyerang. Bersama para pemimpin lainnya, mereka terbang bersama. Semangat para bandit segera meningkat. Pemimpin ketujuh memukul dengan palunya. Udara bersiul, dan bahkan sebelum jatuh, ia membawa hembusan angin kencang. Kekuatannya sangat mencengangkan dan menakutkan. Ia terlahir dengan kekuatan besar yang mampu membunuh harimau dan beruang. Pemimpin kedua berkata, jangan lawan dia secara langsung. Datang kepadaku. Li Qingxian menggunakan gerakan, Tuan membawa kuali, dan tombak Tuan menyapu ke atas. Dentang. Suara keras terdengar saat palu dan tombak bertabrakan. Palu itu terbang kembali dan menghantam kepala pemimpin ketujuh, menyebabkan otaknya meledak. Memanfaatkan kesempatan ini, pemimpin keempat mencambuk pinggang Li Qingxian. Pemimpin kelima menggunakan pedang berkepala iblis untuk menebas punggung Li Qingxian. Namun, pemimpin kedua menggunakan kipas besi untuk bersembunyi di balik momentum dan dengan kejam menunjuk ke belakang kepala Li Qingxian yang lengah. Namun, yang paling berbahaya adalah telapak tangan Siong Siang Wu yang menjangkau wajahnya. Bahkan jika Li Qingxian dapat memblokir serangan ini dengan Ox Demon Forgest It's Hide dan armor besinya, dampaknya masih tak tertahankan. Tubuhnya akan melambat, dan dia akan jatuh ke dalam perangkap jika dia tidak berhati-hati. Dia akhirnya mengerti mengapa ekspresi veteran seperti Liu Hong berubah ketika dia mengatakan dia akan meratakan benteng angin hitam. Dia menolak untuk mempercayainya. Bahayanya sangat besar. Iblis sapi menginjak tanah. Sebuah ide muncul di benaknya. Truki melonjak ke kaki kanannya, dan dia menginjak tanah dengan keras. Dalam radius 3 meter, terjadi gempa kecil. Tanah retak dan tenggelam, dan gelombang kejut bergulung ke segala arah. Seni bela diri berfokus pada kekuatan dari tanah dan berakar di bawah kaki seseorang. Selama seseorang belum menjadi makhluk abadi yang bisa menunggangi angin dan terbang di atas awan, mereka tidak akan bisa meninggalkan tanah di bawah kaki mereka. Serangan para pemimpin itu seperti angin, tetapi kaki mereka tertanam kuat di tanah. Begitu kaki Li Qingshan mendarat, mereka langsung menjadi tidak stabil. Mereka merasakan gelombang kejut menyerang kaki mereka, mereka merasa pusing dan ingin muntah darah. Serangan mereka juga tersebar dan tidak berdaya, dan ketika mereka mendarat di Li Qingshan, mereka tidak lagi efektif. Hanya seni bela diri Siong Siang Wu yang tertinggi, dan telapak tangan serta cakarnya masih mempertahankan kekuatannya. Li Qingshan tertawa dan segera mundur, menghindari cakar Siong Siang Wu. Dia menabrak pemimpin keempat di belakangnya, dan pada saat yang sama, dia menusukkan tombaknya ke dada Siong Siang Wu. Pemimpin keempat berteriak kesakitan, semua tulang di tubuhnya hancur, dan dia terlempar. Siong Siang Wu menarik kembali telapak tangannya dan memutar tubuhnya, untuk sementara menghindari tombak mirip naga milik Li Qingshan. Seni bela diri pemimpin kelima adalah yang terlemah, dan dia belum pulih. Li Qingshan melepaskan tombaknya dan meraih kepalanya, mengayunkannya ke tanah. Dengan keras, rasanya seperti semangka dibelah, dan darah merah putih mengalir keluar. Dia kemudian menarik tombak Tuan ke belakang, dan memegangnya secara horizontal di depannya, mengambil posisi, salib Tuan. Dalam sekejap mata, dia berhasil menembus serangan benteng angin hitam, dan bahkan membunuh keempat pemimpinnya. Pakar kelas tiga sama lemahnya dengan anak-anak di depannya, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Para bandit yang tersisa tercengang seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Mereka tidak mengira benteng mereka sendiri akan begitu lemah, sama lemahnya dengan desa tempat mereka membuat kekacauan. Salju semakin lebat, dan tanah diwarnai merah darah. Kemudian tertutup salju dan membeku, membentuk pemandangan tragis berwarna merah putih. 58. Li Qingshan menendang mayat itu di dekat kakinya dan menyeringai. Sekarang jauh lebih tenang. Ayo, Ketua Siong, aku akan membunuhmu secepatnya. Dia memiringkan kepalanya sedikit, dan orang di belakangku. Datanglah padaku juga. Bos kedua, yang berpakaian seperti seorang sarjana, tidak lagi memiliki sedikitpun keanggunan. Shal di kepalanya telah lepas, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia berhasil melarikan diri dari tangan Li Qingshan berkat teknik gerakannya yang baik, tetapi keberaniannya telah hancur. Ketika Li Qingshan meliriknya, dia mundur selangkah seolah-olah dia disambar petir. Ketua, saya tidak ingin mati di sini. Saya tidak bisa membiarkan strategi saya sia-sia. Setelah mengatakan itu, bos kedua berbalik dan melarikan diri. Tubuhnya ringan, dan dengan beberapa lompatan, dia sampai di pintu masuk benteng. Para bandit lainnya juga berpencar, melarikan diri menuju pintu masuk benteng. Sampah, kalian semua sampah. Siong Siangwu mengumpat dengan keras. Jika bukan karena Li Qingshan menghentikannya, dia secara pribadi akan membunuh para pengkhianat ini. Saat bos kedua hendak melarikan diri dari benteng angin hitam, sebilah pedang hijau tua diam-diam meluncur melewati lehernya. Pertama, dia tidak sehebat yang ansi, dan kedua, dia sudah kehilangan keberanian. Dia hanya peduli untuk berlari demi hidupnya, jadi bagaimana dia bisa waspada terhadap pedang kecil di kegelapan. Darah menyembur keluar, dan pupil matanya membesar. Bahkan pada saat kematiannya, dia tidak tahu siapa yang membunuhnya. Para bandit lainnya yang melarikan diri mengikuti jejaknya. Pintu masuk benteng yang gelap gulita sepertinya telah menjadi batas kematian. Siong Siangwu tidak dapat melihat apa yang terjadi di depan pintu masuk benteng. Dia hanya bisa mendengar samar-samar suara benda berat yang jatuh ke tanah. Dia tahu bahwa orang-orang itu mungkin telah meninggal. Dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Apa yang kamu lakukan? Li Qingxian tersenyum dengan cara yang flamboyan. Tentu saja aku membunuhmu. Setelah mengembangkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, N kecil tidak lagi takut dengan darah. Namun, saat ini, saat dia bertarung, niat membunuhnya melonjak ke langit seperti formasi pertempuran. N kecil hanya bisa berkeliaran di sekitar, tidak bisa mendekat. Namun, itu sempurna baginya untuk melancarkan serangan diam-diam. Para bandit yang berlarian dalam kegelapan hanyalah mangsa terbaik. Mereka tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan dihadapannya, dan mereka menjulurkan leher mereka satu per satu untuk dieksekusi. Mata Siong Siangwu hampir keluar dari rongganya. Fondasi yang dia bangun selama bertahun-tahun telah hancur dalam sehari, hancur di tangan bocah ini. Semua bandit gunung bersalah atas kejahatan, dan hanya dia yang tersisa. Benteng besar angin hitam berubah menjadi gurun hantu dalam sekejap. Hanya deru angin dan salju yang tersisa. Li Qingshan mengangkat tombaknya dan berkata, Ayo! Menatap lekat-lekat ke arah Li Qingshan, Siong Siangwu mengulurkan tangannya yang gemetar ke dadanya dan mengeluarkan jimat kertas kuning pucat dengan sangat hati-hati. Dia mendapatkan jimat ini secara tidak sengaja dan itu tidak mudah. Itu adalah sedotan yang benar-benar menyelamatkan jiwa. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini, jadi dia tidak punya waktu untuk menggunakannya. Tapi sekarang, dia tidak terlalu peduli. Li Qingshan dapat dengan jelas melihat cahaya terang pada jimat kertas itu. Jantungnya bergetar, dan ujung tombaknya bergetar. Truki menyembur keluar, dan dia menggunakan gerakan terakhir dari teknik tombak tuan. Itu juga merupakan langkah paling kuat, dominasi dunia. Dia menyerang ke depan, menembus udara. Siong Siangwu menggigit ujung lidahnya dan meludahkannya ke jimat kertas. Dia membalik tangannya dan menekannya ke dadanya. Bola cahaya meledak, menyelimuti dirinya. Dia berteriak, Aku akan membunuhmu. Dentang, suara benturan logam terdengar. Overload spear yang tak terkalahkan diblokir oleh lapisan cahaya kemasan, tidak mampu bergerak satu inci pun ke depan. N kecil ingin membantu Li Qingshan, tetapi di bawah cahaya kemasan, dia tidak dapat mengambil satu langkah pun ke depan. Siong Siangwu meraih ujung tombaknya, dan Li Qingshan merasakan kekuatan besar yang tidak lebih lemah dari miliknya. Dia hampir kehilangan kendali atas tombaknya. Dia segera menggunakan, iblis sapi menghentakkan kukunya, dan kakinya menggigit tanah. Tatapannya tegas seperti naga, dan dia tidak mundur satu langkah pun. Keduanya bergulat, dan tombak besi, yang setebal mulut mangkuk, dipelintir menjadi busur yang berlebihan. Jarak di antara mereka perlahan-lahan semakin dekat. Lima langkah, tiga langkah, satu langkah. Siong Siangwu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menamparkan kepala Li Qingshan. Tangannya sangat besar, seperti kipas beruang. Itu tidak sesuai dengan proporsi tubuhnya, dan sekarang diselimuti lapisan cahaya, membuatnya tampak lebih besar. Bahkan sebelum telapak tangan itu tiba, angin bersiul memaksa Li Qingshan tidak bisa bernafas. Dia melepaskan overload spear dan mundur. Dia tergores di ujung telapak tangannya, dan baju besinya yang berat terkoyak seperti kertas. Dia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, dan itu bahkan lebih parah daripada saat dia ditebas oleh pedang. Bang, Siong Siangwu sepertinya tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Dia menamparkan tanah, dan suara keras terdengar. Tanah runtuh, dan momentumnya bahkan lebih besar daripada iblis lembu baru saja menghentakkan kakinya. Li Qingshan akhirnya terkejut. Apa ini? Bagaimana Siong Siangwu bisa menjelaskannya? Dia meraung, sudah waktunya kamu mati. Jimat kekuatan facra, sekali digunakan, seolah-olah ada facra yang melindungi tubuhmu, memberimu kekuatan tak terbatas. Oksen muncul entah dari mana dan menjelaskan dengan acuh tak acuh. Seekor banteng yang bisa berbicara. Siong Siangwu langsung tercengang. Saudara Bull, mengapa kamu ada di sini? Oksen berkata, cepat bunuh dia, kita masih punya urusan penting yang harus diselesaikan. Baiklah, Li Qingshan meraih sisa baju besi di tubuhnya dan merobeknya. Dia melangkah menuju Siong Siangwu. Perlindungan facra apa? Lihat aku menghancurkan cangkang kurakuramu. Telapak tangan Siong Siangwu yang seukuran kipas terbanting ke bawah, mengira Li Qingshan sedang mencari kematiannya sendiri. Ki sebenarnya di tubuh Li Qingshan melonjak hebat. Tinju setan sapi dengan kekuatan besar menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan suara keras terdengar. Di bawah kaki Li Qingshan, tanah runtuh, dan bebatuan hancur. Seluruh tulang di tubuhnya mengerang kesakitan, dan otot-ototnya menjadi mati rasa. Namun, dia tidak peduli, dan berteriak, lagi. Dia meninju lagi. Ledakan, telapak tangan raksasa itu terhempas, dan Li Qingshan tenggelam beberapa inci lagi ke dalam tanah. Siong Siangwu ingin menghancurkan Li Qingshan hingga berkeping-keping, tetapi Li Qingshan seperti sepotong besi kasar. Tidak peduli berapa kali dia marah, dia menjadi semakin berani. Tinju dan telapak tangan bentrok lebih dari sepuluh kali, dan betis Li Qingshan semuanya terkubur di dalam tanah. Darah merembes keluar dari mulut dan hidungnya, tapi ekspresinya menjadi semakin tegas. Bagaimanapun, Siong Siangwu meminjam kekuatan eksternal. Meskipun dia memiliki kekuatan yang tak terbatas, kecepatan pemulihannya tidak dapat mengimbangi. Akhirnya, dia mengungkapkan sebuah pembukaan. Bagaimana Li Qingshan bisa melepaskan kesempatan ini? Dia meninju lagi, tapi sekali lagi dilenyapkan oleh cahaya roh. Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa menyakitiku. Siong Siangwu tertawa terbahak-bahak. Mari kita lihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu blok. Li Qingshan tidak memberikan lawannya waktu untuk bernafas. Ki aslinya meledak, dan dia terus memukul lebih dari sepuluh kali. Cahaya roh bergetar dan menjadi redup. Siong Siangwu mundur, dan bekas darah merembes dari sudut mulutnya. Jelas sekali, cahaya roh tidak dapat sepenuhnya melarutkan kekuatan tinju, dan paru-parunya terluka. Siong Siangwu dipukuli hingga dia berlutut dengan satu kaki. Dia dengan marah dan enggan berkata, Kamu mati. Li Qingshan mengeluarkan pedang naga terbang di punggungnya dan menuangkan seluruh ki aslinya ke dalamnya. Pedang itu bergetar, dan sinar pedang sepanjang satu kaki muncul. Dia menebas dengan seluruh kekuatannya, memotong cahaya roh. Setelah ragu-ragu sejenak, itu ditebang dengan mulus. Sebuah kepala jatuh ke tanah, dan berputar beberapa kali. Masih ada keterkejutan dan ketakutan di wajahnya. Li Qingshan mengangkat pedangnya dan berkata, Pemimpin benteng angin hitam telah dipenggal. Benteng angin hitam telah dihancurkan. Lalu dia menjentikkan pedangnya. Pedang yang bagus. Dia tidak menggunakan pedang ini sejak awal, tetapi pertama-tama menggunakan tinjunya untuk memakan cahaya roh jimat tersebut. Jika tidak, ketika cahaya roh berada pada puncaknya, dia tidak hanya tidak akan mampu membunuh Siong Siang Wu, tetapi dia juga akan menghancurkan pedangnya. Meski menurut Oksen, ini juga merupakan senjata roh palsu yang tidak masuk kelas, setidaknya lebih praktis. Saudara Ni Wu, hal penting apa yang kamu sebutkan. 59. Baru pada saat itulah Li Qingshan mengingat apa yang dikatakan Oksen. Menggunakan darah binatang hanyalah tindakan sementara untuk mengembangkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Jika dia benar-benar ingin mengolahnya, dia membutuhkan darah manusia, dan itu haruslah darah manusia yang baru saja mati dan masih hangat. Semakin kuat darahnya, semakin baik. Bandit-bandit ini adalah material hebat yang disebutkan oleh Oksen. Meskipun dia tidak berani menyetujuinya, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia memindahkan mayat para bandit dan menumpuknya di sebuah gunung kecil di tanah kosong. Pemandangannya mengerikan, dan bau darahnya kental dan menyengat. Bahkan Li Qingshan sendiri merasa agak terguncang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku yang melakukan ini? Namun, dia langsung tenang. Ini adalah karma. Jika para bandit ini tidak berakhir seperti ini, dunia akan menjadi tidak adil. Selama dia memiliki hati nurani yang bersih, dia tidak perlu merasa berkonflik atau menyesal. Setelah itu, dia mengikuti instruksi Oksen dan meletakkan toples berisi tulang putih Little N secara terbalik di atas tumpukan mayat. N kecil menari-nari dengan gugup sampai dia mendengar Li Qingshan berkata, Ayo! Dia berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan terjun ke dalam toples. Tumpukan mayat bergetar. Darah yang tadinya mengalir ke bawah tiba-tiba mulai mengalir mundur menuju toples. Guci itu juga mulai bergetar hebat, dan bau darah semakin samar. Setelah beberapa lama, terdengar serangkaian suara retakan. Retakan muncul di toples, memperlihatkan garis-garis cahaya merah, seolah-olah darah membeku. Li Qingshan mengerutkan kening dan menahan nafas. Pemandangan di depannya tampak seperti ritual yang menakutkan dan jahat. Seolah-olah ada sejenis setan yang akan segera lahir. Dengan keras, toples itu meledak. Kerangka berwarna merah darah duduk di atas tumpukan mayat. Dua bola api berwarna merah darah menyala di rongga matanya. Itu jelas merupakan pemandangan yang sangat aneh dan menakutkan, tetapi tangan kerangka kecil itu saling menempel seperti seorang biksu tua yang sedang duduk bermeditasi. Itu benar-benar memancarkan perasaan pencerahan yang suci, tumpukan mayat yang mengerikan itu samar-samar tampak seperti singgah sana teratai tempat seorang Buddha duduk bermeditasi. Lengan putih pucat yang terentang seperti kelopak bunga teratai putih bersih. Ini sangat aneh. Li Qingshan berseru ragu-ragu, dan kecil. Kerangka kecil itu mengangkat kepalanya dan nyala api darah berkedip-kedip. Itu berubah menjadi bayangan darah dan menerkam. Kecepatannya sangat cepat bahkan Li Qingshan pun terkejut. Ini bahkan lebih cepat dari skill ringan yang ansi. Dia secara naluria ingin memblokir atau bahkan melakukan serangan balik, tetapi dia menghentikan dirinya dan membiarkan kerangka kecil itu menerobos ke dalam pelukannya. Kemudian benda itu menghantam dadanya dengan bunyi gedebuk dan meluncur ke bawah. Li Qingshan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melihat N kecil jatuh ke tanah dan menggelengkan kepalanya. Dia tampak seperti dia tidak bisa mengendalikan kecepatannya sama sekali. N kecil berdiri dan menatap Li Qingshan. Dari matanya, dia melihat penampilannya saat ini. Seolah-olah dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bukan lagi hantu. Dia menatap tangannya yang kecil dan kurus, lalu ke tubuhnya. Kemudian, dia mulai gemetar hebat. Kemudian, dia berjongkok di tanah dan menutupi wajahnya dengan tangan. Meskipun tidak ada suara yang keluar, Li Qingshan dapat dengan jelas merasakan bahwa dia sedang menangis. Sebagai hantu, setidaknya dia masih berwujud manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang setelah berubah menjadi penampilan yang mengerikan dan tidak manusiawi. Belum lagi dia masih anak-anak. Li Qingshan merasakan sakit di hatinya. Hatinya yang sekeras besi dalam pembantaian itu tiba-tiba melunak. Dia mengusap hidung masamnya dan berjongkok sambil tersenyum. Dia menyentuh kepala Little N dan berkata, kenapa kamu seperti ini? Bukankah kamu cantik sekali? Dulu, hanya kamu yang bisa menyentuhku, dan aku tidak bisa menyentuhmu. Sekarang adil. N kecil mengangkat kepalanya. Api darah di rongga matanya sedikit lebih terang. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut memeluk Li Qingshan. Dia meletakkan kepalanya di dada Li Qingshan. Li Qingshan merentangkan tangannya dan memeluknya erat. Di tengah angin dan salju, di bawah tumpukan mayat, seorang remaja dan kerangka kecil saling berpelukan. Mereka seolah merasakan semacam kehangatan dari tubuh dingin masing-masing. Oksan memandang diam-diam dari samping. Tidak ada lagi tatapan mengejek di matanya. Bagaimanapun, N kecil memiliki temperamen seorang anak kecil. Suasana hatinya dengan cepat membaik. Dia dengan penasaran bereksperimen dengan tubuh barunya. Suatu saat, dia berjalan secara acak di tanah. Saat berikutnya, dia akan mengambil sebilah pedang yang dijatuhkan para bandit dan mengayunkannya dengan liar. Kadang-kadang, dia melompat beberapa meter ke udara, tetapi mau tidak mau, dia terjatuh dengan bunyi gedebuk dan jatuh ke tanah. Li Qingshan sangat khawatir. Dia takut Little N akan jatuh dan menghancurkan tulang rampingnya. Namun, dia melihat Little N berbalik dan berdiri. Sambil menggaruk kepalanya, dia teringat bahwa dia bukan lagi hantu dan tidak bisa terbang. Namun, dia tidak kecewa dan terus berlari liar di tengah angin dan salju. Saat itulah Li Qingshan bersantai. Dia mengungkapkan senyuman. Mungkin karena dia menyukai rumah dan burung gagaknya, dia benar-benar tidak menganggap N kecil itu menakutkan. Berbagai gerakan kekanak-kanakan kerangka kecil itu sebenarnya memiliki kelucuan yang aneh. Namun, orang lain pasti tidak akan berpikir demikian. Dia menoleh ke arah Oksen dan bertanya, apakah N kecil akan seperti ini selama sisa hidupnya. Oksen berkata, tidak ada yang salah dengan hal ini. Berapa banyak orang yang berdoa kepada para dewa dan Buddha agar menjadi seperti ini, namun mereka tetap tidak bisa. Namun, membiarkan Rohyin mengembangkan tubuh fisik adalah sesuatu yang bisa dilupakan oleh orang normal. Meskipun itu adalah kemampuan jalur iblis, itu tidak dapat dilawan oleh seni Buddha atau Tao manapun. Selain itu, ia berkembang dengan kecepatan luar biasa dan sangat kuat. Jika kemampuan ini menyebar, saya jamin itu akan 10 ribu kali lebih efektif daripada ginseng spiritual yang Anda miliki. Entah itu penganut Buddha, Taoisme, atau setan, mereka semua akan datang untuk mencurinya. Jika orang lain memberi Anda pesta, apakah Anda masih bisa menyalahkan peralatan makannya karena tidak bagus? Li Qingshan hanya bisa tersenyum pahit, aku tahu itu. Jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa terdengar jauh lebih kuat daripada kekuatan 9 sapi dan 2 harimau. Tidak hanya kecepatannya yang sangat cepat sehingga dia hampir gagal bereaksi, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat N kecil mengayunkan palu logam besar milik bos ketujuh yang beratnya sekitar 50 kilogram. Kemudian, karena tangannya terlalu kecil, dia kehilangan pegangannya. Palu logam itu terbang beberapa puluh meter jauhnya dan menabrak dinding. Little N saat ini bisa membantai seluruh melakukannya dengan lebih mudah daripada Li Qingshan. Terlebih lagi, penguasa benteng angin hitam entah bagaimana telah menemukan jimat yang dapat melawan kekuatan seekor lembu miliknya. Bagi pemimpin bandit seperti dia untuk mendapatkannya, itu pasti bukanlah sesuatu yang mengesankan. Mau tak mau dia merasakan sedikit keraguan terhadap kekuatan 9 sapi dan 2 harimau. Dia menyerap esensi darah lebih dari 100 orang, jadi tentu saja dia tidak lemah. Jika dia ingin kembali ke wujud manusia, sebenarnya tidak sulit. Oksen mencibir dan mengganti topik, mengabaikan keraguan Li Qingshan. Seperti yang diharapkan, Li Qingshan mengesampingkan masalahnya sendiri. Benarkah itu? Apa yang harus saya lakukan? Oksen berkata, Pertama, setelah kamu mengembangkan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa hingga tingkat tertentu, kamu akan mampu bertransformasi menjadi apapun. Kamu akan mampu bertransformasi menjadi apapun yang kamu inginkan. Li Qingshan mengangguk. Umat Buddha berbicara tentang kerangka yang terbuat dari bubuk. Mereka selalu mampu melihat kenyataan dan ilusi, tapi ini mungkin bukan sesuatu bagaimanapun, ini hanyalah ilusi. Oksen berkata, ada jalan pintas lain, yaitu dengan menggunakan darah orang lain. Tak lama kemudian, kamu akan bisa menumbuhkan kembali daging dari tulang putih, menumbuhkan kembali daging, dan membangun kembali tubuh fisik. Li Qingshan berkata dengan kaget, bukankah itu berarti N kecil telah hidup kembali? Sapi menggelengkan kepalanya, dia tidak hidup atau mati, tidak mati atau hidup, tapi dari sudut pandang manusia, tidak ada bedanya dengan hidup kembali. Baiklah, Li Qingshan merasa bersemangat. Jangan merayakannya terlalu dini. Kamu harus menangani masalah merepotkan ini. Kamu tidak bisa mengekspos dia di depan semua orang dan meninggalkan terlalu banyak jejak. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu ketika orang datang mengetuk pintumu. Pintu untuk membersihkan setan. 60. Sapi tidak berkata apa-apa lagi. Hanya ketika Li Qingshan berbalik barulah dia berkata, kamu bisa berlatih tinju penempaan tulang setan harimau begitu kamu kembali. Melatih seekor lembu tanpa melatih seekor harimau tetap bukanlah sebuah kemampuan. Li Qingshan berhenti, tapi dia tidak berhenti. Kemanapun jalan ini menuju, dia akan terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Itu untuk dirinya sendiri, dan juga untuk anak di depannya. Oksen menaruh seluruh perhatiannya pada Li Qingshan. Dia telah mengajari Little N jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa karena Li Qingshan. Apakah kekuatan sembilan sapi dan dua harimau yang diajarkan pada Li Qingshan benar-benar hanya kemampuan kikup dan biasa-biasa saja? Li Qingshan mencari rampasan perang di benteng angin hitam. N kecil mengikuti di belakangnya dengan serangkaian bunyi gedebuk. Segera, dia menemukan lumbung. Lumbung tersebut berisi makanan yang dijarah dari berbagai desa, disiapkan untuk musim dingin. Entah berapa banyak orang yang meninggal karena kelaparan dan kedinginan. Setelah itu, dia menemukan sebuah gudang yang berisi berbagai macam barang, serta gudang senjata. Gudang itu sebagian besar dipenuhi barang-barang seperti alkohol, daging, garam, dan sebagainya. Gudang senjata itu dipenuhi dengan senjata biasa, dan tidak ada satupun yang sebanding dengan pedang Soaring Dragon di tangannya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Namun, dia tidak dapat menemukan perbendaharaan paling penting tidak peduli bagaimana dia mencarinya. Sebaliknya, dia menemukan cukup banyak uang perak dan uang kertas di kamar berbagai bos. Benteng angin hitam telah berada di Kingyang selama bertahun-tahun, jadi siapa yang tahu berapa banyak emas dan perak yang telah mereka kumpulkan. Bahkan mungkin ada jimat di antara mereka. Pada akhirnya, N kecillah yang lebih teliti. Dia menemukan mekanisme yang sangat tersembunyi di kamar tidur Siong Siangwu. Mengaktifkan mekanismenya, sebuah pintu rahasia muncul. Membuka pintu rahasia, peralatan emas dan perak bersinar dengan permata dan permata, hampir membuatnya terpesona. Sebuah kotak kayu berisi setumpuk uang kertas perak yang jumlahnya lebih dari 10 ribu tile. Namun, barang yang paling berharga mungkin adalah lukisan dan barang antik yang tidak dapat dia sebutkan namanya. Bahkan Li Qingshan merasa agak terpesona. Dia dengan santai mengambil sebuah benda, namun dia menghabiskan setengah hari untuk mengagumi dan mengutak atiknya, menonjolkan warna aslinya sebagai orang udik. Bahkan dengan gabungan dua nyawanya, dia belum pernah melihat begitu banyak emas dan perak. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan jimat lainnya setelah mencari beberapa saat. Dia berpikir jika Siong Siang Wu benar-benar memiliki barang bagus, dia akan menyimpannya sebagai kartu truf. Dia tidak akan membiarkannya membusuk di tempat seperti itu. Dia merasa sedikit menyesal. N Kecil tidak peduli dengan emas, perak, dan perhiasan, seolah dia lelah bermain-main dengan senjata. Sebaliknya, dia mengeluarkan lukisan dari botol porselen besar di sudut ruang perbendaharaan dan melihatnya. Namun, dia tidak terlihat sedang bermain-main dengan mereka. Sebaliknya, dia memandangnya dengan serius. Beberapa gulungan itu terlempar begitu saja ke tanah setelah dilihat sekilas, seolah-olah itu palsu. Li Qingcian naik, tetapi dia melihat lukisan itu berupa pemandangan indah, bunga, burung, dan manusia, atau ditulis dengan gaya kaligrafi yang aneh. Dia tidak dapat memahami sembilan dari sepuluh kata. Bagaimanapun, semuanya kuno, dan dia tidak bisa membedakannya. Tiba-tiba, dia teringat bahwa dia pada dasarnya buta huruf di dunia ini. Tidak ada kesempatan baginya untuk belajar di desa pegunungan, dia juga tidak perlu belajar. Dia mungkin bahkan tidak bisa mengenali semua kata-katanya. Dia harus menebusnya ketika dia punya kesempatan. Namun, dia sangat terkejut. Kamu bisa memahaminya. N kecil mengangguk. Meskipun dia tidak dapat berbicara, dia menunjuk ke arah Li Qingcian. Li Qingcian mengerti dengan sangat cepat. Ternyata, N kecil telah mengingat banyak hal setelah dia mencapai penguasaan awal jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa dan berubah menjadi kerangka. Li Qingcian mendecahkan lidahnya dan berkata, sepertinya kamu akan segera mengingat di mana rumahmu berada. Kamu bisa mengapresiasi lukisan di usia yang begitu muda, jadi kamu pasti memiliki latar belakang keluarga yang sangat mendalam. Mungkin kamu bukan berasal dari keluarga kaya biasa. Mendengar Li Qingcian mengatakan itu, N kecil malah menjadi bingung. Meskipun dia naif, dia tahu bahwa penampilannya saat ini memalukan. Bahkan jika dia bisa menemukan jalan kembali ke rumahnya, apakah dia bisa melihat keluarganya? Li Qingcian menghiburnya. Jangan khawatir, aku punya cara. Kamu akan segera baik-baik saja. Aku jamin kamu tidak akan berbeda dengan anak-anak lain. N kecil segera menjadi bahagia. Meskipun dia tidak tahu apa metode Li Qingcian, dia secara naluriah mempercayainya. Mendengar ini dari luar, Oksen terkejut. Ini bukan hanya dari keluarga kaya biasa. Jiwa hantu kecil ini jelas telah dibersihkan dan diperkuat oleh kekuatan seseorang, itulah sebabnya ia sangat tangguh. Dia mampu menahan kehalusan acak penyihir itu, dan jiwanya tidak bubar. Sebaliknya, ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan objek. Mungkin Li Qingcian tidak mengetahuinya, tetapi kerbau tahu betul betapa tingginya tuntutan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa dalam hal bakat. Bahkan dia agak terkejut karena Little N mampu memahaminya dengan begitu lancar. Ini mungkin bukan hanya karena dia berbakat, tapi karena dia telah menggunakan semacam pengobatan atau teknik spiritual untuk membangkitkan kecerdasan spiritualnya. N kecil membuka lukisan gulir lainnya, dan cahaya spiritual tiba-tiba muncul di ruangan itu, menutupi kecemerlangan semua emas, perak, dan permata. Li Qingcian merasakan hawa dingin di hatinya. Dia merasakan pedangki yang sangat tajam menyerangnya. Ini sebenarnya sepuluh kali lebih menakutkan daripada saat dia menghadapi serangan fatal yang ansi di restoran. Dia secara naluriah meraih Little N dan menariknya ke belakang. Lukisan gulir itu jatuh ke tanah, tapi tidak melepaskan serangan mengerikan yang dia bayangkan. Setelah beristirahat sejenak, lukisan, melainkan kaligrafi. Kaligrafinya sangat berantakan, dan dia bahkan tidak bisa mengenali satu katapun. Itu tidak terlihat seperti kaligrafi kursif. Tidak ada karakter di seluruh gulungan, hanya guratan dan guratan acak. Namun, kekuatan guratannya menembus bagian belakang kertas, membuatnya terlihat sangat mengesankan. Setiap pukulannya seperti bekas pedang yang ditinggalkan oleh pendekar pedang terhebat di dinding batu. Ada kedalaman yang tidak akan hilang seiring berjalannya waktu. Oxen berkata, Nak, Kamu cukup beruntung. Kamu benar-benar menemukan artefak spiritual yang sebenarnya. Artefak spiritual, Li Qingshan sangat gembira. Dia bermain dengan lukisan gulir di tangannya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengusap kepala kecil N yang kurus, N kecil yang baik. N kecil melihat bahwa dia bahagia, dan juga menundukkan kepalanya dengan gembira. Bagaimana cara menggunakan benda ini? Oxen berkata, Cobalah menyuntikkan kisejatimu ke dalamnya. Li Qingshan telah melakukan pertempuran hebat di benteng angin hitam. Dia terutama mengandalkan kekuatannya sendiri, jadi dia tidak mengkonsumsi banyak kisejatinya. Dia masih memiliki lebih dari setengahnya tersisa. Namun, ketika dia mencoba menyuntikkan kisejatinya ke dalam lukisan gulir, kisejati di tubuhnya mengalir deras, dan semua kisejatinya tersedot ke dalam lukisan gulir. Ketika kisejatinya benar-benar habis, sebuah goresan pada gulungan baru saja menyala. Dengan kilatan cahaya, sebuah skimming terbang keluar, melewati petiharta karun emas dan perak, dan mendarat di dinding batu ruang rahasia. Tidak ada suara yang mengejutkan. Setelah beberapa saat, petiharta karun itu terbelah menjadi dua. Saat itulah Li Qingxian kembali sadar. Dia maju untuk melihatnya, dan melihat bahwa selama, skimming, melewati batangan emas dan perak, semuanya akan terpotong menjadi dua. Permukaan potongannya bersih dan mengkilat. Dia kemudian pergi untuk memeriksa dinding batu, dan menemukan ada bekas yang sangat tipis dan dalam di dinding batu yang tebal itu. selamat menikmati.